Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa semua muslimin dan muslimat yang dirohmati Allah. Pada video perjalanan kali ini kita masih mendengarkan pengajian kenangan bersama Ustaz Dr. Andes Ahmad Sukino pada tanggal 7 Agustus tahun 2011. Dengan tema brosur halal dan haram dalam Islam bagian ketiga. Pembahasan sudah sampai pada, apa saja yang membawa kepada yang haram adalah haram. Berkaitan dengan tema ini di dalam hadis disebutkan, dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah s.a.w. melaknat tentang homer atau minuman keras 10 golongan. Satu yang memerasnya, dua yang minta diperaskannya, tiga yang meminumnya, empat yang mengantarkannya, Lima yang minta diantarinya, enam yang menuangkannya, tujuh yang menjualnya, delapan yang makan harganya, sembilan yang membelinya, dan sepuluh yang minta dibelikannya. Hadis Riwayat Tirmidzi Juz II, halaman 380, nomor 1313. Begitu pula dalam soal riba, dilaknat orang yang memakannya, yang memberikannya, penulisnya dan saksi-saksinya. Sebagai mana disebutkan dalam hadis Nabi dari Jabir, ia berkata, Rasulullah melaknat orang yang makan riba, yang memberi makannya, penulisnya dan dua saksinya, dan beliau bersabda. Mereka itu sama. Hadis Riwayat Muslim Juz III, halaman 1219. Begitu pula tentang suap-menyuap, sebagaimana hadis dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang menyuap, dan orang yang diberi suap. Hadis Riwayat Tirmidzi, dan ia berkata, Ini hadis Hasan Sohi, Juz II, halaman 397, nomor 1352. Selanjutnya mari kita dengarkan tanya-jawab berkaitan brosur tersebut. Selamat mendengarkan. Hari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosur? Ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan brosur. Ini pada hadis salaman 2, soal riba. Saya pinjam modal di BRI, 150 juta, baru mengangsur dua kali. Pertanyaan, apakah pinjam modal, usaha di BRI itu haram, walaupun saya ikhlas dan tidak keberatan untuk membayar setiap bulannya. Karena saya mendapat keterangan dari teman, bahwa BRI itu bank konvensional, dan bank konvensional itu riba. Yang kedua, kalau saya belum bisa melunasi hutang itu, apa dosa saya selama waktu itu, dihitung dosa terus padahal waktunya tiga tahun, Ustaz. Selesaikan dulu pinjamannya. Soal kalau masih ada, perlu hubungan bank semaksimalnya, kita ke bank syariat semaksimalnya. Ya, bagaimanapun juga, perbankan itu yang penting. Ya, untuk komunikasi, perputaran modal, pinjam-meminjam, dan sebagainya. Kalau saudara mau pergi kemanapun, ya, kalau dengan hubungan bank, kan tidak perlu sangu uang banyak. Sukup bawa kartu ATM, dah di mana-mana saudara bisa ambil. Maka dari itu, kalau memang di daerah yang belum ada bank syariat, ya tidak mengapa, namanya terpaksa kan. Tapi kalau sudah ada bank syariat di daerah saudara, ya lebih baik kalau bank syariat. BRI syariat juga ada, BNI syariat juga ada, ya, BTN syariat juga ada. Dan saya yang dengarkan tadi itu kan, yang melalui, apa, ikut, misi di radio kita itu, ada BRI syariat, BNI syariat, ya, Bank Mu'amalat juga ada. Di Suruh itu kota kecil, tapi perbankan syariat sudah banyak. Banyak, bentar lain, BTN, BRI, BNI, kemudian Mu'amalat, apa lagi? Bank syariat, mandiri, BSM, ya, nah, itu, ada lagi, yaudah, banyak lah. Sehingga, saudara untuk, BPD ada ya, BPD syariat, BPD jateng syariat, ya, ada. Sehingga, semua itu, saudara, tidak, ada alasan lagi untuk, tidak memilih kepada, perbankan syariat. Padahal disini nanti dijelaskan, kalau itu, ada urusan riba, yang berdosa, tidak hanya yang, transaksi aja, termasuk saksinya, termasuk, apa itu, yang menulis, ya, yang menulis pun, membantu disitu, termasuk itu, apa lagi? saya menggunakan, jasa bank, yakni menabung, agar memiliki, nomor rekening. Dengan nomor itu, saya bisa menerima, uang, atau transfer, dari, rekan kerja. Kalau jumlahnya, tabungan saya, jadi banyak, maka, pihak bank, menambahkan, jumlah uang saya. Lazim disebut, bunga. Kalau saya mengambil uang, yakni penarikan tunai, dikenakan, biaya, 3.000 rupiah. Apabila jumlahnya, jadi sedikit, misalnya, tinggal 100.000, maka akan habis, dengan sendirinya. Karena dipotong, 5.000 tiap bulan, oleh bank. Apakah saya, termasuk, dalam hadis, halaman 2, hadis yang kedua, yakni, Rasulullah, melaknat, orang yang makan liba, yang memberi matanya, penulisnya, dan dua saksinya, dan beliau bersabda, mereka itu sama. Sama lah. Kalau itu, ada urusan riba, maka semua yang terlibat, di dalamnya, sama. Yang memakan, yang menulis, yang menjadi saksi, sama. Nah, kalau saudara menabung, kemudian ada, biaya, untuk, apa itu, administrasi, apa itu, lah memang, peraturan bank begitu. Saudara menabung, ada peraturan, dikenakan, biaya administrasi. Kalau, tabungan saudara nanti, apa itu, di, kalau di bangsa rehat, ada margin, ada keuntungannya, saudara dapat bagian. Dan nanti, dapat bagian. Tapi, kalau saudara, menabung, hanya, seratus ribu, ya tahu, ya sudah, sesuai entek, tapi, nabungan, siopat, ya begitulah, ya tahu, nabungan, 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 maka, kalau di perbankan syariat, insya Allah, tidak seperti itu. Apa lagi? Di daerah saya, di Seragen Tempatnya di daerah Sambung Macan Kalau Waliman Acaranya Tayuban Campur Sari Terus pakai kembar mayang Dan saya datang di hari sebelum di hari H Atau sesudahnya Apakah saya termasuk bersiasat terhadap yang haram Itu acara apa itu Dek? Acara Waliman Ya? Waliman Nah itu acara seneng-seneng itu Tidak usah datang ya gitu-itu Kalau datang sebelumnya boleh saja Nah sebelumnya Untuk Sebelum ada campur saru tadi Kemudian apalagi itu boleh Kalau sudah lihat itu Itu orang seneng-seneng nanggup Nanggap Apa itu? Penyanyi-penyanyi Itu penyanyi gitu itu mahal tangkapannya Apalagi penyanyi yang mau Buka-buka aurat di muka umum Bayarannya mahal itu Nah kamu ikut nyumbang Bum bayar penyanyi ini Jadi yang semacam itu gak perlu datang gak apa-apa Namanya walimah itu tidak seperti itu Ya Malin sudah menyerangkan Walimah itu acara untuk Apa? Makan-makan Makan-makan Dan walimah yang baik Yang diundang itu siapa? Orang-orang yang Perutnya lapar Ya Maksudnya orang yang perutnya lapar itu siapa? Orang miskin Walimah yang jelek Yang diundang Orang-orang yang perutnya kenyang Yang perutnya lapar gak diundang Nah kalau yang kamu katakan Nanggap Bidu wanita yang Dari Jakarta Dari mana Itu Bukan walimah lagi itu Ya udah Seneng-seneng Datangkan kemungkaran Kemaksiatan Terus nanti saya yang jago Ngkabih Melun joket kabih Ya Apa lagi? Pada berasul alaman 5 Tentang Lemak binatang Diharampan Allah Untuk orang Yahudi Pertanyaan yang pertama Ini binatang Apa saja? Kemudian yang kedua Apa berlaku Untuk umat Islam Saat ini? Yang ketiga Lemak binatang Yang diharamkan Dijual Dan Apa haram juga Untuk dimakan Ustaz Ini adalah jawab Kamu baca yang mana? Berasul alaman 5 Hadis yang pertama Dari Abu Hurairah Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda Semoga Allah Membinasakan Orang-orang Yahudi Allah telah Mengharamkan Lemak binatang Atas mereka Lalu mereka Menjualnya Dan memakan Harganya Yaitu Uang hasil Penjualan itu Jadi itu Untuk orang Yahudi Bukan untuk orang Islam Dan dalam Al-Quran Allah mengharamkan Yang baik Itu merupakan Hukuman Bagi orang Yahudi Surat Al-An'am 146 Coba Surat Al-An'am Nomor surat 6 Ayat 146 A'udzubillahiminashyantanirrojim Wa'alalladzina hatu Haramna kulladziyadzuhur Wa minalbaqari Walghunami Haramna alayhim Sukhumahuma Illama hamaladzuhuruhuma Abil hayawa Abil hayawa A'u makhtala tabiat Dhalika jadzainahum Bibagjihim Wa'innalasotikun Dan kepada orang-orang Yahudi Kami haramkan Segala binatang Yang berkuku Dan dari sapi Dan domba Ya ini perhatikan ya Orang Yahudi Diharamkan Semua binatang Yang berkuku Termasuk Sapi Domba Itu haram Bagi orang Yahudi Terus Kami haramkan Atas mereka Lemak Dari kedua binatang itu Jadi lemak sapi Dan lemak Domba Itu haram Untuk orang Yahudi Terus Selain lemak Yang melekat Di punggung Keduanya Atau yang Di perut besar Dan usus Atau yang Bercampur Dengan tulang Jadi yang Lemak di perut besar Lemak yang melekat Di punggungnya Lemak yang Bercampur Dengan tulang Itu boleh Tapi lemak Yang lain itu Pada Domba Dan pada Sapi Itu diharamkan Oleh Allah Untuk orang Yahudi Terus Demikianlah Kami hukum mereka Disebabkan Kedurhakan mereka Dan sesungguhnya Kami adalah Maha benar Sebetulnya itu Makanan itu termasuk Yang baik-baik Tapi karena orang Yahudi Suka Melanggar Larangan Larangan Allah Akhirnya diberi hukuman Hukuman yang diberikan oleh Orang Yahudi Termasuk Antara lain Diharamkan Makan yang baik Tadi Domba Lembu Haram Tidak hanya Dagingnya saja Termasuk lemak-lemaknya pun Haram Nah Kecuali lemak yang ada pada Yang melekat pada tulangnya Ada yang pada Khusus Ada di Punggungnya Itu saja Dagingnya haram Itu orang Yahudi Lah bagi orang Islam Tidak Tidak haram itu Itu tadi Haramnya untuk orang Yahudi itu pun Sebagai hukuman Karena kurang ajar mereka Kepada Allah Dan kepada Rasulnya Bagi orang Islam Halal semua itu Apalagi Dari Berasul halaman 8 Hadis yang kedua Walayaksibu abdun malan min haramin Fayunfiku minhu Fayubarakulahu fihi Walayatasoddaku bihi Fayubbalu minhu Walayatruku khalfa zuhrihi Illaka nazadahu ilan nar Inna allaha azzawajalla La yam khusayyi'a Bisayyi'i Walakin Yang khusayyi'a Bilhasani Innal khobisa la yam khul khobis Rawahu Ahmad Tidaklah seorang hamba Bekerja Untuk mendapatkan harta Dengan jalan haram Lalu ia Berinfak dengannya Ia akan mendapatkan berkah Dan tidak pula Dia Mencedekahkannya Lalu akan Diterima oleh Allah Dan tidak pula Ia tinggalkan Di belakang Punggungnya Yakni sesudah Ia meninggal Melainkan Sebagai Perbekalan Dan neraka Sesungguhnya Allah azzawajalla Tidak akan Menghapus Kejahatan Dengan kejahatan Tetapi Menghapus Kejahatan Dengan kebaikan Sesungguhnya Kejelekan itu Tidaklah dapat Menghapus Kejelekan Bagaimana Kalau hadis tersebut Jika dihubungkan Dengan hadis Yang artinya Apabila Kamu Berbuat Kejahatan Maka Berbuatlah Kebaikan Untuk Menutupnya Kamu Tidak paham Itu Ya Ini sesuatu Yang diterangkan oleh Allah Seorang hamba Bekerja Untuk mendapatkan Harta Dengan cara Haram Kalau itu Harta Yang diperoleh Dengan cara Haram Kemudian Ia Berinfak Dengan hasil Yang haram Tadi Digunakan Infak Untuk mendapatkan Berkah Ya Atau disedekahkan Dapat pahala Ya Itu semua Tidak akan diterima oleh Allah Tidak akan diterima oleh Allah Karena ada kan orang Nanti judi Atau merampok Atau apa itu Nanti hasilnya Terus membangun masjid Jadi Seolah-olah Dosa yang dia lakukan tadi Dengan Digunakan Untuk membangun masjid Itu dosanya Hapus Ya Karena Nabi kita mengatakan Membana masjid Dan Banallah Baytan Vil Janah Siapa Membangun masjid Nanti akan dibangunkan Rumah oleh Allah Di surga Maka sekalipun Saya judi Saya merampok Hasilnya itu Bangun masjid Yang misalnya di surga Maka disini Diterangkan Hasil Daripada Yang haram itu Sekalipun Digunakan Untuk kebaikan Tidak akan Mendapat Pahala Mendapat Pahala Membangun masjid Membangun madrasah Membangun gedung Pengajian Itu hasil Dari yang haram Tidak bisa Menutup Dosanya Enggak Jangan dikira Kalau hasilnya Haram Terus nanti Digunakan Untuk pembangunan Masjid Untuk disedekahkan Itu Menutup Dosa Dari perbuatannya Itu tidak Allah itu suci Ya Maka hanya Menerima yang suci Harta yang haram Harta yang riba Tidak bisa Diterima oleh Allah Sekalipun Kamu gunakan Untuk kebaikan Paham ya Jadi tidak boleh Kita kalau mau Berinfak Ya hasil yang baik Kalau mau Sedekah Hasil yang baik Jangan kita Berpendapat Hasil haram Tidak apa-apa Asal nanti Digunakan Untuk kebaikan Sehingga Haramnya Tadi Bisa terhapus Oleh kebaikan Ya Maka diterangkan Kejelekan itu Tidak bisa menghapus Kejelekan Tidak bisa juga Menghapus Kejelekan Menghapus Kejelekan Perbuatannya Itu jelek Hasilnya Disedekahkan Sedekah Atau Dienfakan Yang jelek Tidak menghapus Dosa Kejelekan Dari Cara Berusahanya Tidak akan bisa Maka Orang Islam Diperintahkan Supaya Mendapatkan Reziki itu Yang halalan Toiban Rezikinya halal Datnya halal Itu Dan yang baik Baik termasuk Cara Memperolehnya Dengan cara Yang baik Jangan sampai Barang baik Diperoleh dengan cara Yang jelek Dengan cara Yang haram Tadi Itu tidak akan menjadi Baik Apa lagi Di dalam Rasul disebutkan Semua Pendahuluannya Dan apa saja Yang dapat Membawa kepada Perbuatan itu Adalah Diharamkan Dan seterusnya Pertanyaan Apakah orang Yang sebelum Nikah Sudah sering Berduaan Yang dipacaran Maka Pernikahannya Juga haram Langkah Solusinya Bagaimana Kemudian Yang kedua Bagaimana Sebaiknya Seorang Istri Yang sering Minta Cerai Lebih Dari 20 Kali Karena Istri Sebut Merasa Diperlakukan Tidak Adil Misalnya Istri Merasa Suaminya Lebih Mementingkan Biaya Kuliah Atau Sekolah Anaknya Daripada Dia Yang juga Kuliah S2 Taratan Istri Bekerja Juga Mendapatkan Gaji Jadi Kuliahnya Biaya Sendiri Akibatnya Suami Istri Sering Cikcok Bagaimana Sebaiknya Sikap Suami Kamu Bisa Mengajikan Itu Coba Baca Dalam Brosur Kaitannya Tekan Yang mana Brosur Halaman Berapa Kamu Bisa Memahami Seperti Itu Yang mana Coba Coba Kamu Baca Yang mana Di Brosur Halaman Pertama Pada Alinia Yang Kedua Tapi Saya baca Dari Yang Awal Apa Saja Yang Membawa Kepada Yang Haram Adalah Haram Salah Satu Prinsip Yang Telah Diakui Oleh Islam Ialah Apabila Islam Telah Mengharamkan Sesuatu Maka Wasilah Dan Cara Apapun Yang Dapat Membawa Kepada Perbuatan Haram Hukumnya Adalah Haram Ini Pahami Dulu Apa Saja Yang Dapat Membawa Kepada Perbuatan Haram Itu Hukumnya Haram Apa Saja Yang Dapat Membawa Kepada Perbuatan Haram Bukan 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 Membawa Kepada Perbuatan Halal Yang Membawa Kepada Perbuatan Haram Terus Oleh Karena Itu Jika Islam Mengharamkan Zina Misalnya Maka Semua Pendahuluannya Dan Apa Saja Yang Dapat Membawa Kepada Perbuatan Itu Adalah Diharamkan Juga Terus Misalnya Dengan Berdua-duaan Pergaulan Bebas Foto-foto Telanjang Dan Lain Sebagainya Terus Terus Dari sinilah Maka para Ulama Ahli Fikih Membuat Suatu Kaidah Apa Saja Yang Membawa Kepada Perbuatan Haram Maka Itu Adalah Haram Paham Zina Itu Haram Kalau Nikah Halal Enggak Bedakan Coba Campur Hadul Zina Haram Segala Sesuatu Yang Membawa Kepada Perbuatan Zina Itu Haram Juga Dosa Misalnya Disitu Ada tempat Lokalisasi Tempat Pelacuran Haram Kan Apa Saja Yang Menjadikan Orang Sampai Kesana Itu Haram Tanya Ada Orang Datang Mas Saya dengar Katanya Disini Ada tempat Berzinah Itu Mana Menuduh Kita Haram Kamu Tidak Merasakan Tidak Melakukan Tapi Kamu Menunjukkan Berarti Kamu Menolong Kepada Perbuatan Zina Itu Haram Apalagi Yang terlibat Disitu Kamu Malah Mencarikan Oh Ya Disitu Tempat Zina Tapi Rang-rangnya Panggilan Saya Tahu Yang Sering Panggil Tak Panggilkan Itu Apalagi Kamu Begitu Itu Sehingga Usahamu Yang Kamu Tempuh Itu Untuk Menjurus Pada Perbuatan Haram Tadi Maka Semuanya Haram Lah Kalau Orang Pacaran Kemudian Nikah Apa Terus Dosa Terus Kalau Kamu Pacaran Itu Dosa Lah Setelah Nikah Masih Dosa Nggak Nikah Kamu Halal Kamu Kamu Akhiri Dengan Pernikahan Dari Perbuatan Haram Di Akhiri Dengan Nikah Jadi Halal Maka Dianjurkan Di dalam Pernikahan Itu Supaya Rame-rame Walaupun Sekecil Memukul Kendang Nek Pacaran Kan Meneng Menengan Malah Cari Tempat Tempat Yang Sepi Kalau Pernikahan Ini Ada Suatu Peristiwa Yang Besar Dua Jenis Manusia Yang Tadinya Melihat Saja Haram Sekarang Mau Apa Saja Halal Supaya Rame-rame Diumumkan Nuduhi Kendang Nuduh Neng 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 Sekarang Dah Jadi Istrinya Halal Itu Biar Ngerti Maka Nikah Meneng Meneng Itu Tidak Ada Benernya Harus Diberitahukan Pada Yang Lain Kalau Nikah Kok Diam-diaman Tidak Memberitahu Bisa Timbul Fitnah Nanti Ya Padahal Sudah Kamu Nikah Tetanggamu Kanan Kirimu Tidak Tau Kalau Kamu Sudah Nikah Tau Tau Wanita Gue Mulai Turuk Gerbek Pemuda Kamu Nanti Gerbek Gansip Ini Memasukkan Wanita Ini Padahal Belum Nikah Padahal Istrinya Nah Maka Kalau Diberitahu Nah Tetangga Tendaka Tau Itu Istrinya Itu Jadi Kalau Tadinya Pacaran Haram Terus Segala Yang Membantu Kepada Pacaran Tadi Misalnya Kamu Sebagai Teman Tolong Kamu Dekatan Tengah Rumah Karena HB saya Rusak Tolong Nanti Dikencankan Sama Dia Saya Tunggu Di Grand Mall Terus Kamu Ngandani Kamu Ngandani Itu Haram Dosa Kamu Ngandil Itu Termasuk Ta'wanu Halal Istmi Bantu Dari Perbuatan Dosa Dari Perbuatan Dosa Jangan Dikaitkan Terus Nikah Setelah Nikah Semuanya Nikah Itu Berarti Perbuatan Yang Halal Maka Setelah Tadi Kamu Akhiri Perbuatan Harammu Dengan Nikah Haram Dalam Arti Pergaulan Laki Perempuan Tadi Setelah Nikah Menjadi Halal Semua Tetapi Bukan Berarti Pernikahan Itu Menghapus Dosa Yang Kamu Lakukan Tadi Tidak Sekarang Apa Hubungannya Dengan Kuliah Juga Tadi Coba Kamu Baca Tadi Pertanyaannya Kuliah Tadi Bagaimana Sebaiknya Seorang Istri Yang Sering Minta Cerai Lebih Dari 20 Kali Karena Istri Tersebut Merasa Diperlakukan Tidak Adil Misalnya Istri Merasa Suaminya Lebih Mementengkan Biaya Kuliah Atau Sekolah Anaknya Daripada Dia Juga Yang Kuliah S2 Catatan Istri Bekerja Dapat Gaji Jadi Kuliahnya Biaya Sendiri Akibatnya Suami 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 Bagaimana Sebaiknya Sikap Suaminya Sebaiknya Tidak Anak Menguliahkan Anaknya Tadi Anak S Apa Anak Suami Itu Bukan Anak Istrinya Bukan Anak Istrinya Jadi Kalau Istri Yang Bijak Tidak Begitu Kalau Memang Suami Untuk Membiayai Kuliah Istrinya Dan Anaknya Berat Diutamakan Yang Mana Anaknya Yang Perlu Bu Aku Ngeragati Loro Raku At Manteg Meleng Kuliah S2 Pak Dilongkas S3 S2 Anak Mula GSD Kamu Tekan S2 Itu Kan Sudah Bagus Wanita Tekan S2 Ya Sekarang Ganti Maka Sekarang Kamu Berhenti Kita Kuliahkan Untuk Anak Kita Jangan Sampai Kamu Sekolah Dukur Malah Anaknya Reso Kuliah Kalau Itu Minta Cerai Kuliah Cerai Tinggal Kamu Mampu Enggak Kemayun Koyong Nogwe Kuliah Lulus S2 Suaminya Didak Hidak Suaminya Lulusan STM SMA S2 SMA Dua Raku Angnya Dipimpin Minggu Wanita Itu Harus Mau Dipimpin Dengan Suaminya Suaminya Sebagai Pemimpin Dalam Rumah Tangganya Kalau Wanitanya Tidak Iman Nanti Kalau Pendidikannya Lebih Tinggi Dengan Suami Itu Dia merasa Dirinya Lebih Lebih Derajatnya Lebih Lebih Pandit Dan Sebagainya Ya kan Akhirnya Tidak Mau dipimpin SMA Mimpin S2 Ya enggak Untuk Memimpin Itu Tidak Usah Dilihat S2 S3 SMA Tidak Perlu Yang penting Islam Menuntunkan Saya Saya Laki-laki Bagi Pemimpin Di rumah tangga Itu Apa kamu S2 S3 Kalau kamu Mau jadi S3 Harus Saya Pimpin Memimpin Tidak Sakar PDW Karena Ini Di 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 Dipimpin Ke S2 Jalan Yang Benar Apa S2 Itu Jaminan Anggara Sekolah S2 S3 Itu Mending Ngerti Agama Baru S2 Rung Rampok Doktor Tidak Ngerti Agama Banyak Doktor Tidak Tahu Agama Itu Banyak Profesor Tidak Agama Banyak Maka Jangan Dendel Ke Sekolah Biasa Sekolah Tekan S2 Tekan S2 Duit Iya Enggak Biasa Coba Aku dirahkan Ya Tekan S2 Mungkin S4 Malah Maka Kalau Gitu Itu Bukan Untuk Kesombongan Tapi Untuk Disyukuri Masa Orang Di Sekolah Suaminya Tadi Bagus Tepat Memilih Menyekolahkan Anaknya Daripada Ibunya Pertama Ibunya Sudah Bekerja Iya Berarti Dia sudah Dapat Satu Sudah Rasanya S2 Wong Anak SMA Saja Belum Lulus Malah Kamu Harnekat Tekannya Seberapa Suaminya Bagus Nah Kalau Dini Orang Di Kuliah Malah Nyekolah Anak Merasa Dikalah Kalahkan Dikandani Kamu itu Bikirnya Yang Bener Anak Kita Ini Masa Nanti Ibu Sekolah Dua Anak Sekolah Jalur Pegat Yang Terpeng Ruang Puluh Kalau Kamu Minta Terpeng 20 Kali Tidak Kamu Turuti Kamu Jadi Laki-laki Yang Tidak Kajen Kamu Jalur Tidak Pegat Yang Selawih Malah Tidak Tambah Lima Jadi Laki-laki Yang Tegas Gagah Gitu Ya Allah Menciptakan Laki-laki Itu Sebagai Pemimpin Karena Allah Memberi Kelebihan Laki-laki Dan Perempuan Ada Kelebihan Dari Laki-laki Dan Mempunyai Kewajiban Memberi Nafkah Kewajiban Memberi Nafkah Itu Menurut Kemampuannya Mungkin Kalau Cari Istri Jangan Yang Terlalu Mahal Kebutuhan Hidupnya Sesuai Dengan Kemampuannya Ya Tidak Jangan Memaksa Diri Di Luar Kemampuan Akhirnya Ya Biar Anak Saya Sekolah Istri Saya Bisa Luluh Saya Dua Tidak Dua Apa-apa Sawan Dua 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 Rung Rampung Kari Dua Oma Sing Dinggoni TKT Pinjam Dengan Buang Gadek Kan Orang Sang Angsur Ya Orang Sang Angsur Habisi Tabang Tapi Istri Saya S2 S2 Itu Rang Di rumah Rang Di Manggon Terus Dua Dua Jadi Istri Yang Tahu Kemampuan Suami Kalau Perlu Tidak Usah Itu Malah Minta Pada Suami Ya Pak Atau Mas Dia Nyeluk Kamu Ya Nek Tak Dilok Kau Buat Men Ya Aku Tak Leren Di Kuliah Anak Ya Di Dada Ya Beri Motivasi Anaknya Ibunya Sekolah Berarti Anak Sekarang Harus Kamu Maju Kalau Ibumu Saja Sampai S Satu Setengah Nah Karena S Tengah Kamu Harus Dapat Sampai S Tiga Begitu Orang Tua Itu Harus Punya Anak Harus Lebih Pandai Daripada Orang Tuanya Cita Citanya Harus Begitu Orang Ngungkuli Ngungkul Ngungkuli Orang Tuanya Itu Namanya Tidak Baik Jadi Kita Harus Generasi Lebih Baik Lebih Maju Daripada Dirinya Itu Orang Tua Yang Bagus Cita Cita Itu Tuhan Mau SMA Anak Pol SMA Itu Ngungkuli Itu Tidak Boleh Maju Namanya Jadi Jangan Isti Itu Minta Cerai Hanya Sekolah S2 Kamu Harusnya Syukur Berapa Banyak Isti Yang Tidak Bisa Sekolah Ya Apalagi S2 S1 Kerja Posisinya Sebagai SD Itu Tidak Dirasakan Enggak Ngerti Kuliah Kesel Nyambut KW Tambah Kuliah Kesel Dah Kerjaanmu Sebagai Isti Itu Hidmat Pada Suamimu Tidak Dipikir Kesel Waktumu Tadi Berarti Kamu Habiskan Diluar Untuk Suamimu Apa Sampai Diajak Tidur Bersama Rasanya Kesel Ya Enggak Padahal Nabi Cita Mengatakan Lo istri Diajak Hidup Bersama Suaminya Tidak Mau Alasan Apapun Dilaknat Oleh Allah Sampai Suaminya Rindu Kalau Kamu Hidup Cuma Mau Dilaknat Oleh Allah Mau Apa Maka Sekalipun Kamu Sedang Di Atas Kendaraan Atau Sedang Memasak Memangkan Masaan Di Atas Api Kalau Dipanggil Suami Untuk Suatu Keberluan Harus Ditinggal Itu Semua Jual Mahal Dengan Suami Jual Mahal Jual Mahal Karena Merasa Pendidikannya Lebih Tinggi Tadi Maka Nabi Sampai Mengatakan Andai Kata Manusia Boleh Sujud Kepada Manusia Saya Perintahkan Istri Itu Sujud Pada Suami Itu Maksudnya Ketaatan Istri Terhadap Suami Itu Andai Kata Orang Itu Boleh Sujud Sampai Disuruh Sujud Sampai Karena Sujud Hanya Bada Allah Maka Tidak Boleh Sujud Itu Maksudnya Ketaatannya Serif Seperti Itu Nah Ketaatan Itu Apa Perintah Suaminya Apa Jal Diturut Tidak La To'ata Lim Makhlukin Fi Maksiatillah Yang Diturut Itu Hanya Perintah Suami Yang Baik Yang Benar Benar Menurut Agama Bukan Menurut Akal Selama Perintahnya Tidak Benar Tidak Menurut Tuntunan Agama La Sama Walat To'ata Jangan Didengar Jangan Ditaati Tapi Kalau Perintah Agama Ketaatan Bada Suami Bukan Berarti Taat Bada Dia Karena Yang Diterintahkan Sesuai Tuntunan Agama Berarti Taat Bada Allah Taat Bada Rasulullah Terus Terus Mengerti Maka Sini Punya Suami Eh Bisa Sekolah Bisa Bekerja Itu Suatu Kenikmatan Yang Harus Disyukuri Jangan Malah Jadi Alat Untuk Minta Cerai Alasan Itu Minta Cerai Tidak Dibenarkan Oleh Agama Istri Yang Minta Cerai Tidak Dibenarkan Oleh Agama Tidak Mencium Baunya Surga Ini Kalau Sudah Keyakinan Pada Hari Akhirat Ya Sudah Jangan Dibicarakan Sudah Tidak Keyakinan Hari Akhirat Hari Pembalasan Sudah Dirembuk Tapi Kalau Orang Mengerti Nabi Kita Mengatakan Wanita Yang Minta Cerai Pada Suami Tanpa Dibenarkan Oleh Agama Tidak Mencium Bawanya Surga Itu Takut Mesti Karena Surga Itu Menjadi Harapan Semua Orang Yang Beriman Harap Masuk Surga Padahal Saya Minta Cerai Tidak Dibenarkan Rota Agama Berarti Sukses Di Dunia Saya Nanti Jadi S2 Ters Bisa S3 Dapat Doktor Ini Rasa Melebus Suarga Doktor Mungkin Rasa Nggak Wakuin Suarga Kalau Sudah Kamu Mati Yawmala 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 Walab Banun Harta Kekayaan Pangkat Jabatan Anak Cucu Semuanya Layan Fak Tidak Bermanfaat Ilaman Atta Allah Bikol Bin Salim Tercuali Hati Yang Datang Kepada Allah Dengan Hati Yang Selamat Tunduk Patuh Kepada Allah Tunduk Patuh Dengan Aturan Aturan Agama Itu Yang Keselamatan Apalagi Dari Dari Rasulullah 2 Hadis Yang Paling Bawah Tentuk Dari Abdillah Ia berkata Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Melaknat orang yang menyuap Dan orang yang diberi suap Hadis Yubatir Miti dan ia berkata Ini hadis Hasan Sofih Tentang suap menyuap Bagaimana halnya Banyak dari orang Islam Banyak juga yang sudah haji Dan tahu larangan suap menyuap Tapi tetap melakukan suap Untuk mendapatkan pekerjaan anaknya Jadi PNS Dengan alasan untuk Kebahagiaan masa depan Hasil uangnya halal Atau haram Kalau suap tadi Ya jelas uang tempatnya di neraka Haram itu Kalau hasil kerjanya Kalau dia kerja, kalau uang dia kerjanya Baik, bisa bekerja Dia digaji karena kerjanya Ya tidak haram Dosanya dosa suap tadi Kalau terus anakmu tadi Bekerja Dapat gaji karena pekerjaannya Dan dia bekerjanya dengan baik Dapat gaji Wajar itu Gajinya tidak halal Tidak haram Karena dia digaji Karena bekerja Suapnya tadi yang haram Kalau dia bekerja mendapat gaji Halal Kalau dia mendapat kerja tadi Karena suap Haram Sekarang ini kadangkala Suap dan tidak suap itu memang susah di negeri kita ini Nah suap itu ya Umpama Sudara sebenarnya tidak Beda bidangnya Sudara tidak mempunyai Ijazah Atau Apa itu Pendidikan Tentang guru misalnya Jadi dia tidak punya pakat Jadi guru Tidak punya pendidikan Kesana kok Sekolahmu STM Ya Sekolahnya STM Terus sekarang ada Pendaftaran-pendaftaran guru Sudara Bisa masuk Menjadi guru Karena menyuap Sebetulnya bukan hak sudara Bayar Jadi lah Ini yang mestinya Mempunyai pendidikan guru Mempunyai hak Tidak bisa masuk Karena Tidak bisa Bayar Itu kan Nah itu berarti Kamu melakukan suatu pekerjaan Nanti pekerjaan itu bukan ahlimu Karena bukan ahlinya Melakukan suatu pekerjaan Membaka hancuran nanti Suatu urusan itu Di tangan orang yang bukan ahlinya Kita tunggu aja kehancurannya Nah yang ahli Tidak bisa bayar Maka Nabi kita mengatakan Ya Kalau kamu mengangkat Memberikan suatu jabatan Yang mestinya Ada yang lebih layak Daripada yang kamu berikan tadi Ya Lebih layak Tapi Kamu angkat yang tidak layak Tadi karena Bayar Atau karena ada hubungan family Karena ada hubungan Kerabat dekat Dan sebagainya Nah Itu berdosa Mestinya yang lebih layak Ini yang diberi Walaupun kamu family saya Ini membutuhkan tenaga kerja ini Tapi kamu bukan ahlinya Ya Yang punya keahlian ini Tapi karena kamu Family saya Walaupun bukan ahlinya Tak angkat Nah ini berdosa Berdosa Nah inilah Supaya Dan memahami Pokoknya Bapak-bapak Ibu-ibu saya pesan Nek kepingin ya Nyekolah ke anak Ajo kepingin Dari pegawai negeri Ajo kepingin Dari pegawai negeri Ini orang haram Ini ojo cita-cita ini Benda di pegawai negeri Cita-cita itu Jadi pengusaha Ya Perdagang itulah Karena nabi kita itu Mengatakan 90% Allah memberi rezeki Kepada manusia itu Lewat Perdagangan 90% Yang 10% ini Dibagi ya pegawai Ya Ya kulih-kulih itu Ya kulih ya pegawai itu Keingin negeri Ya mengkulihnya negara Itu aja Misalnya Pada kulihnya Kulih negara Itu juga pegawai Kulihnya Pabrik Ya dianggap Buruh Sebetulnya Pada-pada buruh Nah itulah Itu Dibagi Yang 10% itu Ya pegawai Tani Nah itu 10% aja Mula-arang-arang Tani juga Walaupun Nyambut gue Wet esok Tengok Sore Nganti Ya da Buadanya Guasong Kepepe matahari Itu ya Nenjaka Ke tanita Ya seperti itu Tapi Perdagang Gak melihat Buna Pekawi negeri Lepas Gakawi Umah Dih Montarape Wih Medih Untuk Eko Ngedi Daerah Nyolong Tapi kalau Perdagang Tiap hari Kamu bikin rumah Orang-orang curiga Wah Mesti Wah Perdagangnya Sukses Ini Perdagangnya Sukses Jadi guru Pas tahun Ajaran baru Mobilnya Anjar Wah Sukses Yang Ya Ngetek Ngetek Duit Gitu Bupati Gitu Bupati Wah Sukses Barang Rampok Bupati Belum Penjara Tidak sedikit Sekarang Bupati Masuk Penjara Itu Enggak Enggak Sedikit Gubernur Masuk Penjara Biasa Sebabnya Apa La Arpe Daging Bayar Ya Keh Iya Enggak Maka Dalam Islam Itu Haram Hukumnya Jangan Kamu Minta Jabatan Apalagi Kau Mem Beli Tapi Kalau Diberi Jabatan Jangan Ditolak Kalau Kamu Punya Keahlian Di Bidang Itu Sekarang Karena Modalnya Jabatan Beli Enggak Punya Kemampuan Itu Bisa Beli Dati Dati Bupati Yang Dari 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 Begitulah Maka Kita Pegang Aturan Islam Ini Kalau Memang Dipercaya Mau Dijadikan Jabat Disitu Karena Dipercaya Ada Kemampuan Silahkan Jangan Membeli Membeli Jabatan Itu Dalam Islam Tidak Tidak Boleh Haram Kalau Kamu Membeli Mesti Akan Mencari Untung Bati Ya Dari Bupati Bayar 5M Misalnya 5 Milyard 5 tahun Ini Bupati Yang Pernah Dari Bupati Kemarin Bupati Semalam Tidak 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 Bupati Bupati Itu Sebulan Berapa Ya 5 tahun Berapa Yang dikeluarkan 5M Apa 5 tahun Untuk 5M Rajinya Berah Berah Untuk Mesti Nah Padahal Sarantak Jabatan Modal Kurung Bali Mula Ngebut Apa Dikarap Sudah Dulu Kemana Mana Kamu Dikawal Dihormati Sekarang Kamu Bersara Dari Bupati Mulebu Penjara Ganteng 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 Tenang Tenang Itu Ganteng Aku Mulebu Penjara Ini Mula Korupsi Jomong Siti Sengak Sisan Padahal Mengatakan Wa mal Hayat Dunya Ilam Ta'ul Hurur Kesenangan Dunia Itu Cuma Kesenangan Yang Menipu Coba Kamu Menjabat Jadi Bupati Lima Tahun Seneng Sepiro Sekarang Di penjara Dua puluh Tahun Lima Tahun Dari Bupati Semua Lepuh Penjara Dua puluh Tahun Tuh Lima Tahun Seneng Yang Kemarin Sudah Hapus Semua Kemarin Kamu Sana Kemarin Sekarang Mau Keluar Tata Rijadwal Jamnya Jam besuk Rijadwal Keluar Rijadwal Sudah Itu baru Di dunia Baru di dunia Di akhirat Nanti Dilanjutkan Apalagi Orang yang Korupsi Korupsi Itu Uangnya Banyak Sekarang Rumahnya Banyak Di sana Rumahnya Di sana Rumahnya Di situ Mobilnya Ada lima Atau Enam Rumahnya Berapa Tempat Apa Coba Kalau Kamu Punya Mobil Lima Atau Enam Paling Kalau Kamu Numpak Api Loh Atau Numpak Tumpai Bareng Kamu Punya Lima Rumah Lima Di sana Sana Punya Yang Kamu Tempati Paling Satu Kamar Mungkin Rumah Dibuangun Nanti Apai Satu Turun Neng Kono Nikmatnya Dimana Dimana Nikmatnya Kamu Punya Rumah Bagus Turun Turun Saka Urung Tahun Turun Kamar Rantai Tidur Di kamar Ini Apa Kamar 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 Tidak 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 Mati Tidak Tidak Mati Kamar Kamar Yang Bagus Bagus Tinggal Cemplong Luangan Beleng Tidak Tidak Terus Apa Manfaat Apa Kadang Orang Tidak Berpikir Kesana Dikiranya Ure Ure Terus Seneng Terus Gitu Kalau Kamu Mikir Ya Seng Makan Seng Muka Yang Bawa Yang Bawa Sepiro Maka Kalau Saya Tanya Selama Kamu Hidup Yang Paling Kamu Sukai Apa Kita Semua Kan Pernah Ngalami Yang Paling Suka Itu Apa Bawa Bawa Paling Seneng Selama Ureb Ini Ya Yang Mudah Muda Maksudnya Wah Paling Seneng Selama Saya Hidupi Ketika Jadi Manteng Buat Nikmati Berapa Lama Seneng Ya Jadi Manteng Jadi Raja Sehari Seneng Wah Di Hormati Habis Lagi Rang Sasi Padu Malah Pegatan Seneng Dengan Istrinya Berapa Lama Habis Kesenangan Hanya Kesenangan Yang Menipu Jangan Diharapkan Untuk Selamanya Seneng Wah Aku Seneng Coba Wah Di Terima Subuh Rung Dua Mulai Metutok Kayak Dilapi Nanti Dilapi Itu Kamu Seneng Menikmati Motor Berapa Lama Setengah Tahun Di Lagi Sini Dilapi Nanti Saya Pegah Ngelapi Pegah Apakah Saya Sering Lihat Peda Motor Sudara Nanti Lutuh Raja Mak Pokoknya Melaku Padahal Itu Di Saya Mesti Buat Senengi Enggitulah Kesenangan Dunia Sudah Hiling Hiling Yang paling Tak Senengi Apa Makan 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 Sate Berapa Piring Kalau Kamu Makan Sate Buat Senengi Sekali Makan Lima Piring Habis Sese Piring Ya Sese Sate Sese Berser Berser Sate Sate Sese Bosen Untun 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 Sate Sate Katanya Sate Ternyata Baru Digoyangkan Giginya Sate Serah Seneng Aduh Baru Goyang Giginya Mulai Lenggai Lenggai Itulah Kita Melihat Makin Yakin Semua Kesenangan Dunia Itu Kesenangan Yang Menipu Kesenangan Yang Menipu Jangan Diarap Untuk Selama Lama Ya Kesenangan Yang Sesungguhnya Itu Nanti Di Surga Maka Itu Harapan Jadi Jangan Kita Hanya Rame Sama Suami Suami Anggir Padu Padu Mesti Urusan Apa Itu Anggir Congkrah Apa Ekonomi Aneh Kalau Ekonomi Sulit Malah Mbok Rewangi Padu Apa Dengan Padu Itu Menjadi Mudah Ekonominya Lane Tadinya Sulit Terus Padu Dati Gampang Padua Kalau Orang Mau Berpikir Padu Itu Malah Makin Sulit Makin Mempersulit Nah Tapi Kalau Sulit Ya Poder Dirasak Syukurnya Alhamdulillah Sulit Sulit Ekonomi Kita Masih Bisa Mencari Makan Bisa Hidup Makan Tiap Hari Tidak Kekurangan Eh Orang Di bawah Saya Masih Banyak Untuk Makan Saja Susah Itu Disyukuri Maka Nabi Kita Mengarahkan Unturuh Ilaman Hua Asfala Mingkung Walat Unturuh Ilaman Hua Fau Kekum Urusan Urusan Dunia Lihat Orang Yang Di Bawah Jangan Melihat Yang Di Atas Kalau Kamu Melihat Orang Yang Di Atas Tidak Pernah Bisa Syukur Tapi Kalau Melihat Orang Yang Di Bawah Akan Mengeluh Itu Tidak Sampai Hati Saya Bisa Mengeluh Tidak Punya Ini Lihat Yang Di Bawah Oh Orang Di Bawah Saya Masih Jauh Lebih Banyak Kenimatan Yang Dikan Oleh Pada Saya Daripada Sudara Kita Saya Jelek Jelek Punya Sepeda Walaupun Berta Untar Itu Teman Saya Sepeda Untar Saya Tidak Punya Sepeda Alhamdulillah Saya Punya Kaki Sehat Untuk Jalan Lancar Itu Sudara Kita Kakinya Tidak Bisa Untuk Jalan Ada Orang Yang Bisa Kek Jalan Anda Jalannya Terpasta Harus Berangkang Atau Kadang Dengan Kesot Kamu Lihat Jauh Lebih Lebih Untung Daripada Itu Maka Kalau Diberi Masih Tidak Bersyukur Padahal Janjinya Allah Kalau Diberi Kenimatan Tidak Bersyukur Yang Datang Nanti Adab Lebih Rekosa Lagi Inna Adabi Lashadid Tapi Kalau Diberi Nikmat Seberapapun Yang Diberikan Mau Bersyukur Ditambah Nikmat Walaupun Diberi Nikmat Sedikit Syukur Nanti Allah Akan Menambah Maka Syukuri Yang Sedikit Nanti Allah Akan Memberikan Yang Lebih Banyak Tapi Kalau Diberi Tidak Bersyukur Tunggu Adab Allah Nanti Akan Datang Maka Ngaji Itu Ilmu Yang Diberikan Itu Dari Allah Dari Rasul Dipahami Dimengerti Dipegang Amalkan Jangan 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 Sekedar Perbendaraan Ilmu Tidak Diamalkan Nanti Untuk Bahan Diskusi Bahan Tidat Bahan Kudah Berbesar Berbesar Murka Orang Yang Pandeng Ngomong Tapi Tidak Mau Mengamalkan Ya Apalagi Itu Yang Minta Cerai Tadi Mudah Mudah Tidak Jadi Kalau Suamimu Istimu Tidak Cerai Terus Tunda Tundantang Diwenei Dan Legok Yang Legok Apalagi Rasul Alaman Tiga Pada Alinia Yang Kedua Dari Atas Begitulah Maka Semua Yang Dapat Membantu Kepada Perbuatan Haram Hukumnya Adalah Haram Juga Dan Semua Orang Yang Membantu Kepada Orang Yang Berbuat Haram Maka Dia Akan Terlibat Dalam Dosanya Juga Berkaitan Dengan Hal Tersebut Di Kampung Saya Ada Urunan Untuk Membeli Tikar Tikar Itu Akan Digunakan Pada Orang Yang Punya Kerja Namun Kenyataannya Tikar Itu Lebih Banyak Digunakan Untuk Judi Pertanyaan Apakah Saya Juga Ikut Kebagian Dosa Yang Kedua Bagaimana Sikap Saya Karena Hal Itu Sudah Terlanjur Nah Kalau Itu Ditanyakan Kepada Yang Punya Oto Atau RT Nya Apa RT Katanya Tikar Itu Disediakan Untuk Orang Punya Kerja Lakukan Untuk Judi Untuk Judi Berarti Kamu Penyalah Gunaan Besok Lagi Kalau Kamu Ngajak Urunan Itu Saya Tidak Akan Mau Saya Baca Dia Sudah Itu Tanggungin Hanya Saya Meluruskan Jangan Dipakai Untuk Judi Judi Itu Perbuatan Setan Perbuatan Setan Yang Mengatakan Perbuatan Setan Itu Allah Bukan Saya Innamal Khomru Wal Maisiru Maisir Itu Judi Wal Ansobu Wal Zlamu Rijusun Min Amali Syaitan Itu Perbuatan Setan Jadi Jangan Kita Beli Tikar Untuk Tersediaan Setan Ya Saya Usul Jangan Dipakai Untuk Judi Itu Kan Jadi Yang Jelas Ucupnya Tinggal Yediannya Orang Punya Kerja Ya Orang Kerja Jangan Pakai Judi Kalau Ternyata Seperti itu Penyalahgunaan Besok Lagi Kalau Jauh Runan Rasa Run Terikat Ketika Ramah Rasa Meluh Run Penyalah Gunaan Apalagi Tentang Halal Haram Dulu Saya Peternak Ayam Potong Ada Ayam Yang Mati Ayam Itu Saya Jual Untuk Pakan Leleh Jadi Bagi Pembeli Pertanyaan Yang Pertama Apakah Haram Uang Dari Penjualan Ayam Itu Kemudian Yang Kedua Karena Sudah Terlanjur Bagaimana Sikap Saya Jadi Bangke Itu Jangan Dijual Kamu Menjual Bangke Haram Haram Nah Kalau Misalnya Bangke Ayam Tadi Diambil Orang Terus Dipakai Tumpakan Lele Bagi Yang Mengambil Makan Lele Tadi Tidak Apa-apa Tapi Kalau Dijual Yang Menjual Itu Yang Haram Maka Bangke Itu Dibuang Dibuang Maka Sekarang Kalau Membeli Ayam Potong Di Pasar Itu Meragukan Kalau Dulu Orang Jual Ayam Ayam Itu Di Broncong Itu Kalau Ada Yang Mati Itu Disiseh Tidak Boleh Dibeli Dibuang Di Sungai Saya Payu Walaupun Mati Dijual Harganya Separo Haram Hukumnya Itu Separo Di Baga Lele Lele Makan Bangke Bangke Tadi Disembelih Lehernya Disembelih Dijual Dibubutin Dijual Pasar Haram Jadi Menjual Bangke Haram Hukumnya Apalagi Dalam Al-Quran Ada Beberapa Kalimat Yang Berbunyi Diharamkan Atas Kamu Diharamkan Bagimu Janganlah Kamu Janganlah Kamu Menukarkan Dilarang Kamu Dilarang Menyembah Berkaitan Dengan Hal Tersebut Mohon Dijelaskan Sejauh Mana Konsekuensi Dari Pelanggarannya Sebab Bila Dalam Al-Quran Ada Kalimat Diharamkan Maka Ada Keinginan Kuat Dari Kita Untuk Semampunya Untuk Tidak Melanggarnya Bila Quran Menyebut Janganlah Atau Dilarang Kamu Dan Sebagainya Ada Kecenderungan Seseorang Untuk Mengabaikannya Ini Mohon Penjelasan Mengabaikannya Tidak Diberhatikan Itu Orang Nekat Jadi Semua Yang Diharamkan Dalam Al-Quran Kalau Seorang Mumin Orang Yang Beriman Apapun Yang Diperintahkan Oleh Allah Di Dalam Al-Quran Itu Akan Ditaati Kalau Diperintah Untuk Melakukan Ya Dilakukan Perintah Untuk Meninggalkan Ya Ditinggalkan Maka Bagi Orang Yang Beriman Apabila Diperintahkan Oleh Allah Dan Rasulnya Untuk Melakukan Sesuatu Tidak Ada Jawaban Lain Kecuali Jawabannya Samikna Watokna Coba Dibaca Surat An-Nur Ayat 51 Samikna Watokna Tidak Tidak Tanya Seberapa Akibat Dosa Pelanggarannya Segala Sesuatu Yang Dilarang Oleh Allah Itu Pasti Membuat Akibat Yang Tidak Baik Kalau Dilanggar Pasti Membuat Akibat Yang Tidak Baik Maka Seorang Muslim Dia Akan Selalu Apapun Yang Diperintahkan Oleh Allah Apapun Yang Dilarang Oleh Allah Akan Menjawab Samikna Watokna Maksudnya Saya Mendengar Dan Saya Akan Taat Apa Yang Diperintahkan Oleh Akan Saya Taati Surat Surat 24 Ayat 51 Sesungguhnya Jawaban Orang-orang Mumin Bila Mereka Dipanggil Kepada Allah Dan Rasulnya Agar Rasul Menghukum Atau Mengadili Di antara Mereka Ialah Ucapan Kami Mendengar Dan Kami Patuh Dan Mereka Itulah Orang-orang Yang Beruntung Jadi Orang-orang Yang Beruntung Itu Perintah Agama Itu Selalu Disambut Dengan Samikna Watana Saya Mendengar Saya Taat Kalau Mengabaikan Tadi Walaupun Dikatakan Jangan Kamu Lakukan Dilarang Oleh Allah Dilakukannya Kamu Tidak Memperhatikan Kamu Termasuk Ini Coba Dibaca Surah Al-Pakorah Ayat 93 Surah Al-Pakorah Ayat 93 Wa Idh Akhazna Misa Kukum War Faw Kukum Atur Khudu Ma Ataynakum Bi Kuvatin Was Ma'u Kalu Samihna Wa Asoyna Wa Usyribu Fi Kulubihim Mul'ijal Bi Kufrihin Kul Bi Sama Ya Murukum Bih Iman Kum Inkuntum Mu'minin Dan Ingatlah Ketika kami Mengambil Janji Dari Kamu Dan Kami Angkat Bukit Tur Sina Di Atasmu Seraya Kami Berfirman Peganglah Teguh-teguh Apa yang Kami Berikan Kepadamu Dan Dengarkanlah Mereka Menjawab Kami Mendengarkan Tetapi Tidak Menta Ati Dan Telah Diresapkan Kedalam Hati Mereka Itu Kecintaan Menyembah Anak Sapi Karena Kekafirannya Katakanlah Amat Jahat Perbuatan Yang Diperintahkan Iman Mumpadamu Jika Betul Kamu Beriman Kepada Taurat Nah Itu orang Yahudi Ketika 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 Diperintahkan Dari Allah Ketika Mengingat Janji Dengan Allah Dihangkat Bukit Tursina Allah Mengatakan Kudu Ma Atainakum Biku Watim Was Ma'u Peganglah Ya Peganglah Teguh Apa yang Aku Perintahkan Kepadamu Dan Dengarlah Artinya Apa yang Diperintahkan Dari Allah Supaya Didegar Dan Dipegang Teguh Dilaksanakan Sebaik-baiknya Apa Sambutan Dekat Polu Samina Wa As Mereka Mengatakan Saya Mendengar Tapi Saya Maksiat Saya Mendengar Perintah Itu Tahu Tapi Saya Tidak Mau Mengikuti Kalau Orang Mumin Samina Wat Kalau Bukan Orang Mumin Jawabnya Samina Saya Mendengar Tapi Saya Maksiat Tidak Mau Untuk Taat Itu Mengapa Demikian Karena Mereka Sudah Terlanjur Sudah Terlanjur Senang Hatinya Itu Untuk Menyembah Patung Anak Sapi Ketika Musa Dipanggil Oleh Allah Ke Bukit Tursina Untuk Mendapat Kitab Taurat Ketika Ditinggalkan Musa Bani Saya Saat Itu Menyembah Patung Anak Sapi Buatan Samiri Jadi Dia Terlanjur Senang Menyembah Patung Anak Sapi Itu Maka Suruh Pegang Teguh Apa Yang Diajarkan Oleh Musa Dari Kitab Taurat Tadi Tidak Mau Taat Jawabnya Samina Waseina Tadi Saya Mendengar Perintahmu Itu Tapi Saya Tidak Mau Taat Karena Dia Telah Terlanjur Apa Itu Hatinya Kecintaannya Menyembah Patung Anak Sapi Bikufrihim Karena Kekufuran Mereka Nah Karena Kekufuran Mereka Sebacot Senang Nyembah Patung Disuruh Nyembah Allah Itu Tidak Mau Walaupun Diperintahkan Oleh Nabinya Nah Maka Itu Kita Sebagai orang Muslim Jangan Seperti Mereka Kalau Kamu Mengatakan Saya Beriman Ya Apapun Perintah Allah Ya Samina Watona Ini Perintah Untuk Meninggalkan Saya Tinggalkan Perintah Untuk Melakukan Saya Kerjakan Begitu Orang Mumin Orang Yang Beruntung Apa Lagi Masih Tentang Hal Haram Dalam Islam Poliandri Yang Dilakukan Dengan Seijin Suami Dengan Alasan Penyelamatan Anak-anak Dan Karir Suaminya Apa Diperbolehkan Kemudian Apa Yang Dimaksud Dengan Quran Surat An-Nisa Ayat 24 Bacanan Bacanan Dan Diharamkan Kamu Mengawini Wanita Yang Bersuami Kecuali Budak-budak Yang Kamu Miliki Allah Telah Menetapkan Hukum Itu Sebagai Ketetapan Sebagai Ketetapannya Atas Kamu Itu Hukum Allah Jadi Wanita Yang Sudah Bersuami Itu Tidak Boleh Nikah Lagi Tidak Boleh Dinikahi Lagi Ya Itu Hukum Allah Sekarang Suamimu Membuat Hukum Saya Burih Kamu Nikah Lagi Jadi Walaupun Kamu Istri Saya Ya Kamu Mau Nikah Dengan Laki-laki Lain Boleh Jadi Biar Suamimu Dua Poliandri Tadi Itu Hukum Yang Membuat Suami Hukum Yang Membuat Suami Tadi Katanya Untuk Mempertahankan Apa Karier Laku Aneh Uang Bu Juni Dibak Uang Malah Dati Karier Tahan Akal Tidak Diterima Saya Punya Istri Untuk Pertahankan Karier Saya Istri Saya Boleh Dikawini Orang Lain Akal Itu Menentang Hukum Allah Karena Apa Untuk Menahan Karier Saya Cuma Baik Saya Cuma Satu Terus Mau Dinikai Istri Saya Disenangi S3 Jadi Bu Juni Istri Saya Suaminya Dua Satu S1 Satu S3 Maka Itu Apapun Ketetapan Manusia Yang Membuat Manusia Siapapun Apalagi Suami Ayahmu Sekalipun Kalau Bertentangan Dengan Perintah Allah Dan Rasul Wajib Ditentang Wajib Ditentang Dibadah Surat Toba 23 Semuanya Itu Dasar Quran Memang Ada Wanita Itu Ya Katanya Ada yang Mempunyai Suami Dua Itu Ada Suaminya Yang ngerti Yang ngerti Dua Dan Lagi Pas Lagi Butuh Nengkono Lagi Dingkono Terlalu 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 Tutup Rampung Kesek Gitu Ya Dan itu Dengan Ayam Lebih Berharga Ayam Ayam Itu Kalau ada Ayam Betina Sedang Digarap Jago Jantan Yang tahu Langsung Tendang Kabruk Dan Tendang Malah Orang Jawa Surat Ataubah Nomor Surat Sembilan Hayat Dua Puluh Tiga Ya Ayyuhalladzina Amanu La Tatakhidu Apa Akum Wa Ihwanakum Awliya Ainistahab Al-Kufru Al-Iman Wa Wa Mayyat Awallahum Ming Kumpa Ula Ikah Mudholimun Hai orang-orang Yang beriman Janganlah Kamu Jadikan Bapak-bapak Dan Saudara-saudaramu Pemimpin-pemimpinmu Jika Mereka Lebih Mengutamakan Kekafiran Atas Keimanan Dan Siapa Di antara Kamu Yang Menjadikan Mereka Pemimpin-pemimpinmu Maka Mereka Itulah Orang-orang Yang Zolim Pemimpin Itu Yang kita Ati Bapakmu Memilih Jalan Kekafiran Daripada Keimanan Tidak Boleh Ditaati Siapa Yang mentaati Bapaknya Memilih Jalan Kekafiran Daripada Keimanan Tadi Itu Dolim Sekarang Kalau Suamimu Wanita Ibu Ibu Ya Kalau Suamimu Membolehkan Kamu Menikah Dinikahi Orang Lain Itu Jalan Kekafiran Kalau Suaminya Membolehkan Wesaku Rapopo Wes Bian Kek Dipekono Rapopo Tapi Kamu Tetap Istri Saya Kalau Itu Dolim Kalau Wanitanya Tadi Wanita Yang Muminah Muslimat Punya Suami Kambing Itu Tendang Wah Kamu Seperti Kambing Masa Istri Dikarap Kambing Kambing Kamu Biarkan Saja Jangan Malah Rumah Sebenaran Wah Suami Saya Baik Sekali Saya Disenangi Orang Itu Malah Dibulihkan Asal Tidak Meninggalkan Suami Saya Itu Jangan Dikira Baik Itu Suami Yang Jelek Derajatnya Lebih Rendah Daripada Binatang Ulaika Kal'anam Balhum Abdol Lebih Rendah Daripada Binatang Maka Kalau wanita Jumat Punya Walaupun Suaminya Mengizinkan Malah Menyuruh Nah Itu Pantes Minta cerai Sama Suami Pantes Suaminya Bukan Manusia Kalau Manusia Tentu Tidak Boleh Begitu Coba Nanti Kalau Terus Nyikah Suaminya Dua Terus Nanti Hamil Ini Anak Siapa Anak Siapa Misalnya Istri Saya Kawin Dengan Anak Masih Istri Saya Anak Kupan Anak Siapa Mau Kupan Dati Cahap Anak 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 Dati Kali Turunan Kali Maka Maka Islam Islam Melarang Allah Sudah Jelas Tadi Hukum Allah Melarang Mengamini Wanita Yang Sudah Ber Suami Yang Punya Suami Jangan Dinikahi Haram Hukumnya Kalau Kalau Allah Sudah Mengharamkan Siapapun Tidak Bisa Menghalalkan Sebaliknya Kalau Allah Mengharamkan Siapapun Tidak Bisa Menghalalkan Kalau Allah Sudah Mengharamkan Siapapun Tidak Bisa Menghalalkan Maka Halal Haram Mutlak Wemenangnya Allah Mta Menghalalkan Anjing Mta Menghalalkan Anjing Kalau Kepalanya Di Potong Mta Ayo Kok Isau Nghalal Mta Tidak Berhak Menghalalkan Anjing Tidak Berhak Mengharamkan Dabi Tidak Berhak Menghalalkan Kambing Tidak Berhak Menghalalkan Sapi Yang Menghalalkan Sapi Menghalalkan Kambing Siapa Allah Kalau Allah Menghalalkan Sapi Menghalalkan Mengharamkan Sapi Mengharamkan Kambing Jadi haram Seperti Allah Mengharamkan Kambing Mengharamkan Sapi Dan Dumba Untuk Orang-orang Siapa tadi Yahudi Jadi haram Itu Masa Kambing Haram Masa Sapi Haram Yang Mengharamkan Allah Untuk Yahudi Ternyata Sebagai Hukuman Nah Kalau Orang Islam Sapi Kambing Malah Boleh Untuk Korban Berarti Tidak Haram Untuk Yahudi Haram Jadi Tapi Tapi Dia Masih Semangat Dalam Pekerjaannya Saya Seorang Istri Yang Berjualan Di Rumah Alhamdulillah Untuk Makan Seadanya Tiap Harinya Cukup Saya Berusaha Untuk Tidak Minta Uang Kalau Itu Masih Hasil Riba Tapi Bagaimanapun Tidak Semua Murni Dari Harta Yang Halal Apakah Seorang Istri Juga Berdosa Atas Kerjaan Suami Saya Dan Apa Juga Dosa Saya Makan Hasilku Dari Berjualan Tapi Kadang Juga Tercampur Dari Hasil Kerja Riba Itu Sabar Kalau Tadi Suamimu Belum Ada Pekerjaan Lain Kalau Berusaha Berusaha Untuk Aleh Profesi Allah Berjanji Walladina Jahadu Fina Lanah Dianahum Subulana Jadi Kalau Memang Orang Berusaha Sungguh Sungguh Untuk Menembus Jalan Yang Diridai Oleh Allah Allah Akan Membentangkan Jalannya Semangat Didorong Suamimu Udah Mas Kamu Lihat Jualan Ini Sudah Cukup Ya Sekarang Kamu Berusaha Mulai Berdikit Demi Dikit Kita Mulai Berusaha Jualan Seperti Yang Saya Lakukan Ini Mari Kita Besarkan Bersama Atau Aleh Profesi Yang Lain Tapi Jangan Seolah Tidak Ada Pekerjaan Lain Selain Itu Kalau Sudah Ada Niatan Untuk Beralih Profesi Yang Meyakinkan Yang Mantap Halalnya Insya Allah memberi Jalan Insya Allah Berjalan Apa lagi Kemudian Ada Titipan Pertanyaan Dari Saudara Kita Yang Bekerja Di Hongkong Sejak Ketil Saya Sudah Mengaji Di MTA Lulus Dari SMA Pada Tahun 2003 Saya Keluar Dari MTA Kemudian Saya Pergi Merantau Ke Hongkong Dari Hongkong Saya Mendengarkan Melalui Internet Saya Baru Mengetahui Kalau MTA Sekarang Bisa Menjangkau Seluruh Dunia Melalui Media Media Internet Pada Tahun 2007 Setelah Kebergian Saya Selama Empat Tahun Saya Pulang Ke Indonesia Untuk Menikah Pada Tahun 2008 Suami Saya Bukan Warga MTA Sudah Solat Tapi Jarang Mengaji Setelah Menikah Saya Kembali Lagi Merantau Jika Dihitung Waktu Empat Tahun Saya Menikah Tapi Baru Dua Bulan Saya Bisa Berkumpul Dengan Suami Saya Di Saat Kami Hidup Saling Jauh Hampir Hari-hari Kami Selalu Dalam Pertengkaran Hampir Setiap Hari Saya Saya Menangis Pertengkaran Kami Karena Suami Saya Masih Belum Bisa Meninggalkan Pergaulan Bebas Antara Laki-laki Dan Perempuan Bukti-bukti Itu Saya Temukan Saat Saya Pulang Lagi Cuti Libur Ke Indonesia Setelah Masa Kontrak Kerja Saya Habis Di HP Suami Saya Banyak Nomor HP Perempuan Dan SMS SMS Dari Perempuan Perempuan Tersebut Dengan Kata-kata Orang Yang Saling Pacaran Malah Lebih Dari Itu Hingga Seperti Hanya Suami Istri Kemudian Saya Bertanya Kepada Suami Saya Yang Sebenarnya Suami Saya Menjawab Kalau Semuanya Memang Benar Dan Memang Mereka Saling Mengenal Pernah Saya HP Salah Satu Dari Perempuan Perempuan Tersebut Dia Bercerita Kalau Suami Saya Dalam Perkenalan Mereka Suami Saya Mengaku Belum Menikah Setelah Saya Mengetahui Banyak Hal Tentang Suami Saya Dan Kehidupannya Yang Sebenarnya Hari-hari Kami Hanya Diwarnai Dengan Pertengkaran Pertengkaran Pertanyaan Yang Pertama Dalam Pertengkaran Pertengkaran Tersebut Saya Jika Jika Kami Saling Berhubungan Suami Istri Karena Posisi Saya Saat Ini Ada Di Indonesia Jika Pernikahan Kami Masih Sah Dalam Agama Mohon Bimbingan Dari Al-Ustaz Untuk Rumah Tangga Saya Dan Suami Saya Untuk Mulai Hidup Yang Lebih Baik Untuk Ke Masa Depan Kamu Itu Biyin 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 Lawang Suami Laki Mau Nikah Punya Istri Itu Ya Untuk Itu Antara Lain Juga Tahan Lagi Maka Allah Mengatakan Rasulullah Mengatakan Ya Ma'asara Shabab Manista Ta'aming Kumul Ba'ata Fal Yata Zawaj Fa Inna Hu Agudul Basar Wah San Lil Farj Hai Pemuda Kalau Kamu Sudah Berkemauan Berkemampuan Nikah Kawin Maka Segeralah Karena Nikah Itu Bisa Menutup Pandangan Artinya Tidak Jelalatan Kalau Lihat Wanita Karena Sudah Punya Dan Bisa Menjaga Kemaluan Jadi Nikah Itu Untuk Menjaga Kemaluan Jangan Sampai Kemaluannya Kemana Kemana Akhirnya Melakukan Perbuatan Yang Haram Maka Nikah Yang Halal Nah Sekarang 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 Sudah Nikah Tapi Kemaluannya Tidak Ada Tempat Terus Kemana Nah Kamu itu Maka Wanita itu Harusnya Di rumah Nikah Terus Ditinggal Lungo Empat Tahun Cuma Dua Bulan Nah Yang Tiga Tahun Lebih Berapa Lebih Sepuluh Bulan Kalau tidak Kuat Imannya Terus Kesana Itu Jadinya Itu Tidak Selesai Dengan Pertengkaran Apalagi Pertengkaran Di Hongkong Dan Di Indonesia Yang Pertengkar Dia Dia Mau Nganggu HP Nganggu Padu Nganggu Mulut Aduh Ya Bapak Ya Sama Mimu Ya Sbu Atau Dek Wis Wis Sani Wis Surat Apalagi HP Nipat Mulai Lagi Pengerti Maka Yang Mengontrol Allah Kekuatan Iman Tidak Bila Tidak 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 Apalagi Di Hongkong Mestinya Disanding Tidur Tidak 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 Terle Masih Hestrinya Sekarang Pertanyaan Lagi Lain Suamimu Tadi Berpacaran Tadi Sampai Zina Apa Tidak Kalau Suamimu Zina Berganti Zina Dengan Ini Zina Dengan Ini Jadi Pezina Kalau Kalau Lagi-Lagi Pezina Haram Buat Perempuan Muslimah Ya Perempuan Pezina Juga Haram Buat Laki-Laki Yang Mumin Pezina Itu Pantesnya Dapat Pezina Dibaca Ayatnya Itu Baca Surat Anur Surat 24 Ayat 3 Laki-Laki Yang Berzina Tidak Mengawini Melainkan Perempuan Yang Berzina Atau Perempuan Yang Musrik Dan Perempuan Yang Berzina Tidak Dikawini Melainkan Oleh Laki-Laki Yang Berzina Atau Laki-Laki Yang Musrik Dan Yang Demikian Itu Diharamkan Atas Orang-orang Yang Mumin Nah Ini Akhir Ayat Ini Diberhatikan Wah Huri Madalika Alal Muminin Azani Layangkihu Ila Zaniyatan Aum Musrikatan Wa Zaniyatu Layangkihu Ha Ila Zanin Aum Musrikun Wah Huri Madalika Alal Muminin Ini Zinah Haram Kawin Dengan Wanita Muslimat Pantas Zinah Itu Juga Dengan Penzina Ya Maka Akhirnya Itu Diterangkan Diharamkan Oleh Allah Yang Demikian Itu Ya Bagi Orang-orang Mumin Maka Orang-orang Mumin Tidak Boleh Mengawini Penzina Sekarang Tanyaanmu Tadi Saya Tidak Bisa Menjawab Kecuali Kamu Bisa Menjawab Suamimu Tadi Penzina Apa Bukan Tiap hari Atau Zinah Karena Istinya Tidak Ada Untuk Melampiaskan Zinah Zinah Kalau Sudah Jadi Suami Penzina Haram Kalau Kamu Wanita Muslimat Haram Kalau Diteruskan Haram Itu Dosa Kalau Masalah Cerainya Tadi Kalau Suami Belum Mengatakan Cerai Atau Belum Mengabulkan Permintaanmu Masih Belum Cerai Tapi Walaupun Belum Cerai Kalau Suamimu Suami Penzina Lalu Otomatis Tidak Usah Diteruskan Sudah Haram Nanti Yang Bisa Menjawab Dirimu Dan Suamimu Sendiri Saya Tidak Tau Apa Yang Dilakukan Suamimu Supaya Menjadi Baik Maka Lebih Baik Kamu Pulang Ditambah Kontraan Ya Hidup Didampingi Suaminya Ya Memang Namanya Suami Istri Itu Harus Menyatu Tidak Bisa Apalagi Mombanya Kok Sudah Suami Istri Ya itu Tadi Kalau Tidak Ada Iman Baik Istri Atau Suami Mudah Tergoda Orang Lain Kalau Tidak Ada Iman Apalagi Ini Istri Di Hongkong Hongkong Ini Aduh Orang Cukup Melaku Norah Cukup Setahun Apalagi Patang Tahun Kamu Bisa Bayangkan Bisa Bayangkan Maka Nabi Kita Tahu Kalau Suamimu Mengajak Tidur Sekalipun Kamu Sedang Masak Lagi Ngoreng Tempe Eh Dipanggil Suamimu Diajak Tidur Bersama Harus Ditoruti Ngetani Mas Tempe Ini Gak Matang Kwe Surah Kanti Apun Ngetani Tang Tahun Maka Nabi Kita Merintahkan Tinggal Tempe Matang Paling Pirang Menit Tinggal Berita Nabi Tinggalkan Apapun Suami Tinggal Utamakan Tidak Tinggal Gosong Suami Gosong 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 Apapun Timbang Gosong Aku Akhirnya Itu Ajaran Nabi Agama Kita Kalau itu Diperatekan Mesti rumah Tangga Itu harmonis Jangan Jual Mahal Suami Isti Dibutuhkan Suaminya Jual Mahal Jadi Jengkel Suaminya Ada Suaminya Jengkel Sudah Kacau Rumah Tangganya Apalagi Masih berkaitan dengan Haral-haram Saya pernah mendapatkan Arisan Satu juta Lalu A Membeli Arisan itu Seratus ribu Saya Menyetujui Tapi Kemudian Saya Kembalikan Lima Setelah Ngaji Saya Takut Dengan Riba Saya Beniat Mengembalikan Uang Lima 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 Itu Tapi Saya Ingat A Punya Hutang Seratus Ribu Sama Saya Belum Dikembalikan Kalau Saya Tidak Mengembalikan Uang A Yang Lima Riba Dengan Alasan A Masih Punya Hutang Yang Lebih Besar Sama Saya Kalau Seperti Itu Apa Saya Termasuk Memakan Uang Riba Tetapi Kalau A Mengembalikan Utangnya Saya Kalau A Mengembalikan Utangnya Saya Akan Terima Lima Ribu Karena Saya Ingin Mengembalikan Uang Pembelian Arisan A Utang Sama Saya Setelah Kejadian Arisan Ya Kalau Dulu Karena Tidak Tahu Ya Mudah-mudahan Allah Mengampuni Setelah Tahu Tadi Kamu Setelah Ngajian Jadi Tahu Wah Ini Uang Ini Riban Tak Balik Wah Tak Balik Seng Seket Seng Seket Tak Baik Riban Meng Siti Kalau Riban Itu Ya Siti Kodoh Baik Balik Balik Tapi Anak Dulu Tidak Tahu Saya Tahu Ya Berhenti Sudah Tidak Saya Ulang Lagi Itu Bagus Lah Perkarat Temanmu Tadi Masih Punya Pinjaman Nah Diingatkan Satu Seribu Tidak Dikembalikan Itu Bukan Mungkin Bukan Karena Tidak Mau Bayar Mungkin Karena Lupa Maka Yang Berhutang Itu Wajib Ngaur Yang Dihutangi Wajib Lagi Mengingatkan Sebab Kalau tidak Mengingatkan Bisa saja Lupa Apalagi Sudah Lama Dengatkan Itu Ya Apalagi Pekerjaan Saya Jual Beli Kulit Sapi Apakah Halal Pekerjaan Saya Dengan Penjualan Amanatan Atau Oper Nota Dari Jagal Contoh 35 Kilogram Langsung Dibanderol Dan Saya Sudah Sepakat Sama Yang Beli Kemudian Yang Kedua Bagaimana Zakat Yang Uangnya Masih Biro Yang Belum Jatuh Tempo Kadang-kadang Bironya Kosong Apakah Juga Dizakati Kemudian Yang Ketiga Apakah Riba Dalam Transaksi Keuangan Lewat Bank Swasta Karena Semua Konsumen Pakai Bank Swasta Dan Niat Saya Hanya Biar Mudah Transaksi Nggak Apa Kalau Itu Nggak Apa Memang Masih Ada Kok Yang Apa Itu Belum Bisa Lewat Bank Syariat Ada Banyak Para Pensiun Pensiun Itu juga karena belum ada kerjasama dengan bank syariat katanya nanti ya lewatnya bank konfen gak apa-apa itu kan memang jalan untuk lewat gitu kalau sapi tadi gimana maksudnya bandelnya 35 ini dua balai nona yang pertama tadi pekerjaan saya jual beli kulit sapi apakah halal pekerjaan saya dengan penjualan amanatan atau oper nota dari jagal contohnya 35 kg langsung dibanderol dan saya sudah sepakat sama yang beli kalau memang 35 gram memang betul 35 gram betul no ya kalau memang ditimbang loh kulitnya tadi ditimbang ditimbang beratnya 35 kg terus ditulis dibanderol ya 35 kg ya bener no nah kalau 35 gram terus kamu tulis 40 gram nah menipu itu 40 kg jual gula ya begitu misalnya plastik itu kalau 1 kg ya 1 kg tenan nyata 1 kg kurang 2 on tapi ditulis 1 kg itu ya menipu maka kalau yang ditulis itu apa adanya betul ya kalau tidak apa adanya ya menipu kalau itu ditaksir bagaimana ditaksir bagaimana ya kira-kira kulit itu seberat kenapa tidak ada timbangan nah sekarang apalagi pekerjaannya jual beli itu lakukan taksiran yang real saja ada kenapa ditaksir ya tak maksudnya lebih yakin kalau ditimbang kalau ditaksir oh ini kira-kira 35 gram ditimbang ternyata lebih berarti kan tidak betul kamu menipu nanti apalagi disumung taksiran nanti kita 35 bareng dikirim beli sana atau yang membeli tulisannya 35 barang tiba-tiba cuma 30 balek ke nanti loh ini ternyata hanya 30 itu kurang ini jadi rame maka daripada taksiran lebih baik ditimbang real gitu loh yang kedua apa tadi tentang zakat yang uangnya masih awal kalau misalnya banyak giro ya kurung dibayar baru kamu keluarkan zakatnya giro itu kadang kalau cek giro itu misalnya hari ini di cek wajik kosong terus mundur lagi kosong tiba-tiba kosong terus dibayar nah lebih baik kamu keluarkan zakatnya setelah uang itu giro itu berwujud uang kalau misalnya itu uang kalau kamu bayari bayar zakat bayar rahmatu kan banyak tuh orang yang menipu bayar giro ternyata giro nya kosong terus apa lagi bagaimana dengan fatwa MUI tentang mengharamkan sesuatu misalnya haram merokok atau haram memakai bensin premium apakah hal ini jika dilanggar atau ditaati sesuai islam kemudian yang kedua jika sesuatu yang halal menurut islam kemudian diharamkan melalui fatwa MUI apakah konsekuensinya jika dilanggar kemarin masalah rokok sudah saya terangkan MUI mengharamkan langsung rokok itu karena melihat apa akibatnya jadi dicucuk memang yang bunyinya rokok haram itu baik Quran hadis tidak ada rokok haram itu tidak ada tapi kalau kita kembali badani semua yang menyebabkan haram itu dari itu juga haram itu kan tadi yang dalam brosur ini habis itu diambil rokok itu akibatnya yang kamu baca di bungkusnya itu membahayakan bagi kesehatan manusia sedang Quran mengatakan tanjakan hatamu jangan kamu menyengaja menganiaya dirimu sendiri menyengsarakan dirimu sendiri nah akibat dari menyengsarakan diri itu lah kalau kita kembali semua yang mengakibatkan haram menyengsarakan diri menganiaya dia itu haram maka apapun yang membawa akibat menganiaya diri itu haram juga namun mengambil dari situ mengambilnya dari situ karena ini penyebab penyengsaraan diri maka haram gitu lah ini brosur yang kita keluarkan ini kan apa yang membawa kepada haram yang berkaitan dengan itu ya haram lah kalau membeli premium itu sudah diralat itu sudah diralat membeli premium apa tadi haram enggak sudah diralat jadi sekarang di kompleksi ini kan juga ada tulisannya ditulisi ya apa itu dan sini untuk apa istilahnya premium untuk orang miskin apa istilahnya untuk orang miskin itu apa subsidi 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 premium untuk orang miskin gitu kan nah ternyata kamu tidak miskin membeli boleh enggak nah ternyata yang adal yang ngedali yang tukuh orang jalo gitu nah itu maka sulit peraturan begitu itu sulit padahal yang jual bensin itu sendiri butuh nang payu apa yang tukuh orang miskin apa yang tukuh kalau itu tidak pembengsin orang miskin harus tukuh apa coba ya itu 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 yang muntur yang muntur yang muntur yang muntur itu ya suki ya kan punya sepeda motor apalagi sepeda motor baru tapi kreditan orang krediti malah suki yang muntur yang kontan orang dia mau beli harga mahal kutunya harga 13 berani 15 kan jadi lebih kaya dia nah kalau itu maka fatwa ini sudah dicabut itu orang haram ribu miliam haram itu sudah dicabut itu fatwanya apa lagi bagaimana hukumnya tukar uang baru seperti di jalan-jalan tukar uang 100 ribu ditambah 10 ribu itu boleh apa tidak boleh orang itu opaya lah kamu tidak mau tukar uang baru itu antri sendiri boleh di bank lakuin aku yang antri yang bank ya antri ini dua yang itu sepira ya podok itu opaya yang ngantrak ke DWE itu ya banget itu uang baru kalau lawas reganya podok ya banyak cacile seneng uang baru terus baru ini ke DWE di trawi kita cile-cile baru padahal reganya podok baru 2 ribu aku timbang baru 2 ribu ke Ilawas 5 ribu pilih lawas ini seorang ini itu hanya remor orang ibu padahal nah kalau itu tukar di jalan-jalan itu ya opaya yang ngantrak kelahkan tidak seberapan nah kalau kamu tidak mau itu ya antri aja di bank kalau butuh uang baru apa lagi kakak saya menjadi guru honorer yang katanya bisa diangkat menjadi PNS untuk supaya tepat diangkat oleh bule saya dicarikan koneksi dengan memberi sejumlah uang kemudian saya dimintai bantuan untuk urun uang untuk keperluan tersebut tapi saya tidak mau saya sudah mengatakan pada orang tua bahwa itu haram tapi orang tua nekat mencari pinjaman sampai sekarang SK PNS kakak saya belum keluar yang menjadi pikiran saya adalah orang tua saya yang sudah tua masih menanggung utang yang jumlahnya tidak sedikit saya kasihan sama orang tua saya bagaimana hukumnya bila saya membantu orang tua saya untuk mengembalikan utang tersebut saya serasa dikandani nekat risiko orang nekat dia menanggungi dikandani utangnya untuk suap kalau membantu kan membantu dosa itu bagaimana yang disuap belum kena sekarang orang membayari mesti diangkat orang yang membayari siapa ini yang membayari tepat tukang mengangkat mungkin diangkat 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 akhirnya diangkat wah kurang bayarannya tambahin kurang bayarannya seminggat mula membayar uangnya gampang sekarang itu sulit mencari orang yang dapat dipercaya saya tahu kalau saya lewat saya saya lewat saya saya dulu MTA saya tahu di pasar saya ketika bangun itu ada orang di calung daerah Malu Wati sekarang kita ketemu di Soekarjo katanya ya ngumpul kenurang ya mau MTA mau mencari tukang masak POPI bayar berapa gitu 70 atau berapa waktu itu terus bagi sembako MTA mau bagi sembako bayar uang 60 ribu nanti dapat paket sembako seharga 150 ribu itu tukang masak masak tadi besok jam sekian supaya ngumpul disini nanti akan dijemput dari MTA dengan mobil seluruh yang bayar tadi 60 ribu bayar KB aku yang bayar taruh ini untuk paket harga 150 ribu kan cih untung terus yang harap tadi juru masak tadi ngumpul di satu tempat wah ditunggu nanti orang rata kok nyebut ya itu mta tahu ngedum sembako dada dalu duit saya enggak pernah meneh mulai tukang masak masak ya akhirnya lagi mta pinter masak abih akhirnya baru itu akhirnya konan kabarnya sudah ditangkep di Soekarjo dengan modus yang sama jadi ini masih gampang ngecekel orang mta di TWS neng di mta 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 terkait dengan berasalaman 3 tentang bersiasat Ustad tetangga saya si pulan membuat masjid yang dananya dimintakan kepada seorang pengusaha di Jakarta dengan dalih bahwa masjid itu akan diwakafkan untuk umum dan diumumkan di RT saya tetapi setelah masjid itu 95% jadi dan mendapat sumbangan dari pengusaha kurang lebih 50 juta pengurus sumbangan masjid itu menanyakan surat wakaf tanah tersebut dan dijawab tidak akan tanah ini akan aku wakafkan yang akhirnya pengurus itu bilang pada saya katanya takut pada bosnya yang dimintai sumbangan tadi karena bosnya menanyakan surat kopi wakaf karena mau menyumbang asal diwakafkan saya saya menyarankan agar bilang apa adanya kepada bosnya tapi tidak berani akhirnya sakit dan meninggal dunia di rumah saya pun sudah aku bangun musola yang berukuran 6x7 tetapi setelah aku jadi warga MTA tidak mau berjamaah di musola saya dan mendirikan masjid tersebut yang jaraknya hanya 20 meter dari rumah saya yang akhirnya aku memutuskan untuk bergabung disitu ternyata sholat laki-laki dan perempuan tidak diberi batas atau sutroh sehingga saya bergabung ke masjid yang jauhnya kurang lebih 3 kilometer dari rumahku pertanyaan bagaimana hukumnya masjid yang dimintakan sumbangan dengan cara itu yakni bersiasat dan selama ini musola saya tidak aku pakai dan aku bergabung ke masjid yang jaraknya 3 kilometer dari rumah saya bagaimana ustad kalau masjid saya aku gunakan lagi untuk berjamaah walaupun hanya dengan istri dan kadang-kadang anak-anak jika sedang pulang jadi masjid dibangun dari hasil penipuan tadi itu untuk sholat sah saja masjidnya orang dosa yang dosa siapa yang menipu misalnya kamu merampok atau mencuri atau menipu masjid apa membangun masjid tadi terus mengurangi dosa perampokan penipuan tidak dosanya tetap dosa terus masjidnya ya masjid terbangun sudah jadi pakai sholat ya sah jumatan ya boleh orang kok terus haram untuk sholat masjid haram untuk sholat boleh itu ya yang haram itu pelakunya kalau masjidnya ras dosa masjid tak dosa gimana untuk ibadah kamu salah di masjid itu boleh saja perkara pembuatannya tadi dengan siasat menipu tadi itu urusan dia yang dosa yang menipu tadi yang dosa masjidnya gak apa-apa kamu salah disitu boleh sudah ya kemudian ada pertanyaan yang berkaitan dengan puasa ya Alhamdulillah menurut dokter istri saya diperkirakan pertengahan Ramadan ini melahirkan setelah melahirkan pastinya akan nifas juga akan nifas dan juga menyusui bagaimana cara istri saya mengganti puasa apakah harus bayar fityah karena menyusui atau apakah harus mengganti di hari lain karena nifas kemudian bagaimana cara merawat atau mengubur ari-ari karena biasanya kalau di desa-desa menguburnya di samping pintu dikasihkan dilemper atau cobek dari tanah dikasih buku pensil dan lain-lain juga dikasih lampu jadi nanti bagaimana puasanya kalau pertengahan bulan ini ternyata lahir ya berarti istimu tidak boleh puasa karena nifas ya selama nifas tidak boleh puasa puasa yang ditinggal karena nifas diganti puasa di hari lain tidak nah kalau menyusui sudah selesai puasa nanti sudah selesai Ramadan sudah selesai anakmu menyusui tadi walaupun lahir terus disusui ya disusui dan nifas kalau orang menyusui itu boleh tidak puasa bayar vidyah tapi kalau orang nifas wajib tidak puasa lalu berpuasa malah dosa tidak boleh puasa nah tidak boleh puasa itu gantinya puasa di hari lain maka kalau betul nanti pertengahan puasa lahir anakmu berarti puasa yang ditinggalkan oleh istimu selama setengah bulan ya nifas belum selesai itu tapi setengah bulan puasa sudah selesai setengah bulan nanti diganti puasa nah selebihnya itu nyusuinya kan masih terus tapi nyusui sudah di luar bulan puasa dan tidak ada hitungan lagi dengan puasa kan nah perkataan tadi setelah lahir ya nifas ya menyusui nah itu berarti kamu tidak puasa itu karena nifas bukan karena menyusui selama nifas diganti hari lain puasanya apa lagi masih apa tadi yang ditanyakan selain itu hari-hari hari-hari mendem hari-hari kok ya ramudeng mendem hari-hari itu kamu bikinkan luangan penganggul linggis terserah cemplung dikono terus duruki dimana tidak usah di pinggir pintu ya apalagi pintu sudah di tegel baik-baik kalau mendem hari-hari di mendem kebun sana boleh di belakang sana boleh belakang rumah terus rasa diling-iling rasa dikasih sentir ya itu kemusrikan itu kalau ada keyakinan itu syirik ya nanti kayak sentir terus dipakeri gitu ya nanti kalau mau dibawa pergi jauh digawak kelemah sokokono bayi ini ke Nur Arewel itu kemusrikan harus ditinggal itu hari-hari barang itu rasa kudu diadai lemper apa-apa ada plastik boleh diadai ya boleh langsung kelemah nama mendang tapi lemah umpam-mana dikubur dibuang dibuang ya boleh memasak yang nemu ya cuma karena cedak kali membiarkan yang kali ya ya boleh enggak apa-apa nanti kalau ada orang mencari ikan jolo kok itu abot-abot dikira ikan besar bayar hari-hari kan kasihan maka itu enggak ada apa-apanya itu enggak ada pengaruhnya kamu buang kamu pendem enggak usah harus di tepi pintu enggak di kebun boleh ya di kuburan amal kewang mati itu ya boleh dimana saja boleh enggak ada upacara tertentu enggak ada apalagi tapi kalau dikubur di sanding pintu di ngember lah itu mesti ada keyakinan jadi yang enggak boleh malah sudah sudah ya ya sudah cukup sekarang pertanyaan langsung mari bukan langsung ya pertanyaan minggu yang lalu mari enggak tidak habis-habis nanti ini masih berkaitan dengan puasa kalau masih puasa mari boleh dengan hurmat saya salah satu pendengar radio MTAFM khususnya pada acara jihad yang di pengajian ahad pagi saya ingin menanyakan beberapa hal sebagai berikut yang pertama berkaitan dengan bulan ramadhon ada doa malaikat jibril menjelang ramadhon ya Allah tolong abaikan puasa umat muhammad apabila sebelum memasuki bulan ramadhon dia belum memohon maaf kepada kedua orang tua bermaafan antara suami istri bermaafan dengan orang-orang sekitar dan Rasulullah mengamininya sebanyak tiga kali hadis ibad ibnu mas'ud pertanyaan apakah hadis di atas sokhayah atau zo'if ya hadisnya dibawa sini dulu ditulis hadisnya nanti dicek kebenarannya kalau kita punya buku untuk mengecek kesokhean hadis itu tak ada yang mungkin menurutnya yurang ngerti ya ya bawa sini hadisnya ditulis dan nanti minggu yang akan datang kita jawab nanti kita cocokkan dengan apa kitabnya dulu apa betul hadis itu sokhayah apa tidak ya ya itu tidak ada hubungannya itu sebetulnya cara akal ini setelah ini hubungannya jadi ada poso kutun jaluk ngapura kalau apa tonggone kalau ibunya kalau bapak kalau siapa ini orang jaluk ngapura posonya sudah dikatakan kalau kita sialah itu kita orang masuk akal malah namulah narapah dusan nurasah tapi ya tidak mengabaikan kalau itu hadis betul ya sokhay hadisnya dan nanti kita pelajari kemana arahnya itu tapi kalau itu bukan hadis dikatakan hadis ya rasa dikagas apa lagi berkaitan dengan pelaksanaan sholat tarawih yang sesuai dengan tuntunan nabi yang bagaimana karena saya pernah mendengar bahwa sholat tarawih itu sholat yang santai pertanyaan apakah sholat tarawih itu harus dikerjakan berjamaah jadi satu dengan sholat isa sedangkan pelaksanaan sholat tarawih tarawihnya sendiri apa harus dikerjakan dengan istirahat maksudnya 2 rekaat salam kali 2 dan selebihnya 2 rekaat kali 2 ditutup dengan 3 rekaat fitir dikerjakan pada jam 2 apa boleh sebenarnya sholat tarawih itu dikerjakan berapa rekaat kok ada yang 8 8 rekaat dan 3 fitir juga ada yang 20 rekaat dengan 3 rekaat fitir sedulnya sholat tarawih dengan sholat tahajud itu gak ada bedanya sama-sama kiamulail hanya kalau kiamulail di bulan ramadhan rasulullah pernah mengerjakan di awal maksudnya ya waktu isa itu habis isa terus sholat nah sholatnya benar sholat malam tapi karena pelaksanaan rasulullah itu santai ya relax pakai istirahat panjang kan dia terangkat setelah dapat 4 rekaat beliau istirahat panjang jangan ditanya panjang dan pendeknya apa itu jadi 2 rekaat salam 2 rekaat terus istirahat panjang itu maka karena pelaksanaannya santai tadi terus dapat mengatakan sholatnya disebut sholat santai maksudnya sholat tarih tadi santai nah praktek yang ada di mesin itu tidak ada yang tarwe baik yang 11 rekaat tidak tarwe apalagi yang 23 rekaat yora tarwe tidak ada yang menjalankan dengan santai tidak ada ya kan ada lagi salam pisang di abah ini kan ngadek malah kebanyakan kalau sejarah perhatikan sehingga salatnya terlulikurwi istitawira diwacau jadi Allah akbar langsung alhamdulillah fatih istitahnya gak diwacau bentang cepat santai kok cepat rasa rame bener 11 terlulikur bener 11 praktek telulikur terlulikur lakukan rebutan bener terlulikur kenapa sholatnya harus begitu maka kalau kamu sholatnya tidak santai ya jadi sebut tarwe kalau mau sholat malam di rumah sendiri boleh apa harus berjamaah tidak nabi malam pertama diikuti nabi tidak ajak-ajak ayo sholat jamaah tarwe tidak malam berikutnya yang ikut lebih banyak malam berikutnya lagi tambah banyak lagi nabi tidak datang nah sebutnya ditanya ya rasulullah kami menunggu sampai menunggu tapi nabi tidak datang ya saya tidak datang bukan karena sakit bukan karena apa-apa hanya saya khawatir kamu anggap sholat ini sholat wajib karena khawatir sholat tarwe berjamaah itu dianggap wajib maka nabi tidak datang malam berikutnya yang ternyata sekarang kan dianggap seperti wajib sehingga ini ratahun yang wajib itu ramadhan ini yang wajib nanti tarwe itu sampai di luar halaman nanti ditambai tambai apa itu kacang tambai payon tambah ke sana ya ya mong tarwe nanti diadani sholat ya tetap selare asar ya selare mahrib yaudah nanti yang banyak tarwe putri-putri belas raton tarwe berbontong seolah-olah tarwe itu wajib padahal tidak tidak salat di rumah boleh tidak boleh kalau bulan ramadhan kamu salat di rumah sesudah isa itu juga boleh tapi kalau kamu di luar ramadhan mau salat tahajud di waktu di luar ramadhan nanti kalau larut malam lah harus dilaksanakan dengan santai apa tidak lah kalau kamu laksanakan santai namanya kamu tarwe kalau tidak dilaksanakan dengan santai ya tidak tarwe boleh kalau tahajud ya mulail itu boleh oh joso rebutan bener telur likur apa seolah tarwe yang bener tarwe yang bener ini pokoknya santai gitu lah ini orang santai sekalipun seolah ya orang tarwe gitu ya lah itu yang bener gimana nabi di dalam di dalam kiamulail itu tidak pernah lebih dari sebelah serakaat baik di dalam maupun di luar romaddon di dalam maupun di luar romaddon nabi tidak pernah lebih dari sebelah serakaat tapi nabi tidak melarang orang mau sholat lebih dari itu nabi tidak melarang maka yang mau sholat 23 silahkan yang sebelah silahkan ya dah merasa olo-oloan gitu kan ini dosurnya tentang sholat sunah sholat tarwe bergantung ramaddon insyaallah juga sudah dikeluarkan apalagi di desa saya sholat tarwe dua kali salam dua kali salam tapi witirnya tiga rekaat dua kali salam yaitu dua rekaat salam satu rekaat salam imam sudah saya beritahu kalau witir itu bilangannya ganjil yaitu satu kali salam atau tiga rekaat satu salam tapi tidak menyerupai sholat mahrib dia menjawab koyo biasa newai kalau dia jadi imam saya ikut mitir satu yang terakhir yang dua saya tidak mengikuti yang begitu itu bagaimana Pak Ustadz apakah saya sudah betul kalau saya salah yang betul bagaimana kemudian yang kedua kemarin teman saya yaitu teman satu cabang juga tetanggaku suruh jadi imam karena imam sakit-sakitan dan saya berunding akhirnya teman saya mau karena juga tidak ada yang bisa dan tidak ada yang mau maklum di desa saya masalah agama nol sekali teman saya mengimami dua keas salam dua keas salam witir tiga kali satu salam dan saya juga mengikuti apa yang biasa terjadi kalau selesai salam witir membaca istighfar beberapa kali dan tahlil dan apabila mau berdiri salah satu makmum membaca usali dan seterusnya karena saya belum tahu tuntunannya yang benar pertanyaan kalau saya jadi imam gimana tata cara Pak Ustad kalau mengimami salat tarawih apa selesai salat witir langsung pulang apa baca doa dulu atas jawabannya di ucapan terima kasih maklum saya baru tiga bulan mengikuti ngajian ucapan bicara Pak Ustad uca 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 buat uca uca wih kaya biasane baik susah kamu ya kaya biasane setelah jalan biasane pernah benar dibener kaya kaya biasane baik mestinya bagaimana pelaksanaan jantikan Rasulullah gitu kaya Pak Ustad bagaimana lalu jantikan Rasulullah itu kalau melaksanakan salat malam itu dua rekaat salam dua rekaat salam dua rekaat salam sampai empat kali berarti delapan delapan rekaat terus kalau witir tiga rekaat satu atah salam dua rekaat salam terus tambah lagi satu salam enggak atau Rasulullah pernah menjalankan sebelas rekaat ya sebelas rekaat dengan cara witirnya sembilan rekaat setelah selesai witir sembilan rekaat salam terus sholat lagi tajud dua rekaat benar kan maka itu Rasulullah itu maka nanti saudara beli buku ya beli buku tontonan sholat itu sholat berjamaah apa sholat sunnah nanti sudah diterangkan beserta dalil-dalilnya itu ya memang ada kalau dua rekaat salam terus tambah satu salam padahal witir itu ganjil sholat itu diawali tak berat alaikram diakhiri dengan ya kalau sudah salam jadi sudah selesai dua rekaat salam serampung jadi bukan witir dua rekaat witir ganjil terus ditambah lagi satu satu tadi sudah berdiri sendiri lagi sholat sendiri yang diawali tak berat tak berat ulikram lagi namun kalau tidak dibener ke biasanya 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 ini rasa diwawai susah itu kalau ngadepi orang yang semacam itu memang susah itu sudah diwawai wismapan ini wismapan kalau di daerah Purworejo itu katanya wismendarah daging jadi mendarah daging jombok wah-wah wismen ini wai ya sudah kalau tidak mau berubah ya begitu tapi kalau orang yang mengerti oh yang saya lakukan dulu ternyata tidak ada tuntunannya tuntunan yang benar oh ini hadisnya ini ya kita berubah kepada yang benar yang itu orang kok biasanya ini salah rapopo ini biasa rapopo Allah maha tahu ini Allah orang ngerti ya berapa pokok memang Allah tahu bahwa kamu itu keliru kamu itu benar kamu keliru nekat itu Allah tahu pas betul itu maka kamu tidak usah ngurusi disamu bagaimana yang penting kamu luruskan apa yang kamu tahu dah ikuti dasar dalilnya yang tidak ada tuntunannya sekalipun sudah kamu lakukan dulu bertahun-tahun karena tidak ditemukan dalilnya sekarang dapat mengetahui dalilnya ikuti yang ada dalilnya sudah ya kemudian tadi tentang solidalisa apakah termasuk fitnah atau tidak kalau sudah selesai fitir apa biasanya Nabi mengatakan subhanal malikil kudus subhanal malikil kudus subhanal malikil kudus yang akhirnya tidak dipanjangkan begitu terus mulai terus mulai ya boleh ya boleh mau doa apa doa itu permohonan kamu mohon apa saja boleh silakan itu jadi tidak harus kudus terus mulai mulai kalau jagungan kalau doa boleh makan makan disitu boleh 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 silakan itu sudah tidak termasuk rangkaian sholat apa lagi bagaimana hukumnya kalau kita berpuasa tapi bersikap mesra terhadap suami biasa 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 lhoang mesra sama di puasa mencium istrinya berjumbu rayu dengan istrinya Nabi itu Puasa, mencium istrinya Berjumbu rayu dengan istrinya Boleh, tapi Nabi Sangat kuat menahan Nah, maksudnya Kalau kira-kira kamu gak kuat Jangan berjumbu rayu Tadi bermesra Jumbu rayu sesuai orang kuat Wah, orang kuat mas, orang kuat Nah, ini orang kuat Pajongono kuih Ya, nah, hindari Jadi berjumbu rayu Bermesra, boleh Tapi kalau sekiranya tidak kuat menahan nafsunya Jangan sampai terjerumus Ke bajutan nanti ya Nah, maka kamu yang tahu diri Tapi tidak harus Dengan suaminya Terjerumus itu keras-kerasan Jangan Sedak istrinya Poso bulakan Nah Karena suaminya Gitu nyedak Poso pak Selama puasai musuhan Tidak begitu Boleh Mesa boleh Yang tidak boleh itu bersetubuh Kalau mencium Boleh apa-apa Boleh bersetubuh Tidak boleh Pada saat puasa Saya masih harus mencicipi Setiap masakan Yang saya masak itu Karena setiap yang saya masak Atau setiap ada pesanan Harus masak mendadak Dan porsinya pun Tidak tentu Tergantung pesanan Sehingga harus Dicoba Atau Dicicipi Yang demikian itu Puasa saya Sah atau Batal Insya Allah sah Ini orang Mbak Ulu Alat perasa Kan lidah Sekedar dirasaknya Asin Ya sudah Dilepeh Perasa kan lidah Orang Muda Kok orang Saksirus Saksirus Dirasaknya Lagi Kerasa Kalau sekedar Perasa Didilat Oes Kerasa Boleh Yang tidak boleh Kalau harus Kamu makan Tidak boleh Apa lagi Di televisi Banyak kuis Dengan cara SMS Atau dengan Telepon Untuk menjawab Pertanyaan Dan hal itu Pada bulan puasa Ini Acara pengajian Di CCB Dengan kuis Apakah kuis itu Termasuk Perjudian Ustaz Gue serasa Mikir gue Serasa Kuis-kuisan Ya Kita tidak Judi Tapi kalau Menebak Itu kan Memakai Uang Kamu SMS Pakai uang Telepon Pakai uang Ya judinya Di situ Undianya Bedar Apalagi Ada Hadiah Dengan Itu Kadang-kadang kan Di HP Dikirimi Dapatkan Hadiah Mobil Apa-apa Itu Dengan SMS Tarif Rp. 1.000 Apa-berapa Nah itu Judi Apalagi Pertanyaan Tentang puasa Cukup Tidak Habis Kita Waktunya Tinggal 10 menit Kita jawab Pertanyaan Langsung aja Yang ini Belum Dijawab Pertanyaan langsung Dari Bengkulu Silahkan Ini jam 10 Jam 10 Selesai Kalau kemarin Sampai setengah 12 Sekarang Sampai jam 10 Aja Ngomong terus Kan Kering Disini Ayo Sudah pertanyaan Langsung Silahkan Silahkan Yang dari Bengkulu Kalau tidak ada Yang lain Assalamualaikum Dari Karanganom Kelaten Sebelumnya Saya minta maaf Pada Ustaz Selaku Pimpinan MTA Salah apa Ini Karena Keperhatinan Saya Terhadap Tetangga Tetangga Saya Terutama Yang Banyak Melakukan Kesalahan Dalam Beribadah Tanpa Izin Pada Ustaz Saya Membuat Selebaran Selebaran itu Tulisannya Berisi demikian Sejauh Manakah Anda Memahami Isi Quran Kemudian Yang kedua Sudah Benarkah Secara beragama Beragama Yang ketiga Sudah Sudah Luruskan Tauhid Anda Dan yang Keempat Terbebas Dari Kurofat Bidah Dan Kirik Semua Saya Kasih Tanda Tanya Kemudian Kalimat Berikutnya Mari Kita Benahi Agar Tidak Ada Penyesalan Dengan Kalimat Besar Penyesalannya Itu Huruf Besar Kemudian Ikuti Kazian Dan Tanya jawab Agama Islam Di radio Persada FM Untuk hal itu Saya mohon maaf Karena saya Sudah Minta Ijin Pada Ustaz Selebaran itu Kemudian Saya Print Saya Kopi Saya Tempelkan Di masjid-masjid Yang dekat Dengan Desa saya Saya mohon Sarannya Untuk itu Kemudian Yang kedua Kakak Saya Sebetulnya Rumahnya Dekat Dengan Saya Pada Bulan Ramadan Ini Biasanya Mengadakan Buka Bersama Di rumahnya Dengan Mengundang Ustaz Dan Yang Jadi Permasalahan Solat Maghribnya itu Dilakukan Di rumahnya Sementara Masjidnya Dekat Yang demikian Itu Apa Dibenarkan Oleh Agama Dan Yang ketiga Kalau kita Pinjam Uang Ke Bank Konfesional Biasanya Mendapatkan Kembalian 6 bulan Sekali Bila Setorannya Tidak Melewati Jatuh Tempo Yang demikian Itu Termasuk Priba Atau Tidak Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Itu Sebaran Buatan Pribadi Silahkan Bapak Itu Mengajak Dakwah Caranya Bagaimana Mungkin Ibu Merasa Untuk Di daerah Ibu Tepat Dengan Cara Begitu Terima Tentelkan 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 Mesin 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 Diswek Karena Ya Tidak Apa-apa Mau Pancang Dari Sikon Ini Senang Ya Mungkin Ya Senang Senang Ya Diswek Dikab Meti Yang Kedua Kalau Memang Rumahnya Dekat Di Mesjid Ya Sebaiknya Ya Jamaahnya Di Mesjid Jamaah Mesjid Dipindah Ke Rumah Mau Buka Bersama Silahkan Buka Bersama Situ Selesai Buka Ayo Cepat Kita Jamaah Di Mesjid Yang Baik Begitu Buka Jamaah Masjid Kosong Yang Diundang Itu Orang Orang Tertentu Saja Ustad Jadi Masih Tetap Ada Jamaah Di Tempat Dia Juga Ada Jamaah Walaupun Orang Tertentu Tapi Orang Islam Laki Laki Sebaik Baik Sholat Laki Laki Itu Di Masjid Ya Tidak Masjid Baik Di Masjid Kalau Sholat Sunnah Baik Di Rumah Itu Kan Kalau Sholat Masjid Ya Baik Di Masjid Kemudian Mengenai Di Bank Konvensional Nanti Kalau Angsurnya Baik Selama 6 Bulan Dikasih Hadiah Istilahnya Ladiah Itu Ribah Tidak Jangan Kamu Tanyakan Hadiahnya Ya Ditanyakan Tentang Perbankannya Itu Aja Kamu Dengan Tadi Saya Anjurkan Kalau Ada Bank Syariat Ambil Bank Syariat Kalau Terpaksa Tidak Ada Yang Bank Konven Terpaksa Kalau Memang Modalnya Kalau Begitu Angsurnya Baik Dikasih Hadiah Karena Angsuran Baik Ya Tidak Apa-apa Boleh Itu Namanya Kanto Apa Itu Bonus Karena Ibaratnya Angsurannya Baik Berarti Nasabah Yang Baik Biar Tuman Kasih Hadiah Itu Boleh Tidak Apa-apa Nah Masih Lagi Assalamualaikum Saya Pak Sa'id Pak Assalamualaikum Assalamualaikum Dari Pak Saya Pak Said Dari Tidak Tidak Pernah Disentuh Api Neraka Dan Tidak Ada Bekas Penduduk Neraka Masuk Surga Surga Disediakan Bagi Orang-orang Yang Beriman Bertakwa Dan Beramal Soleh Kemudian Dalam Penduduk Neraka Penduduk 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 Hadis Hadis Sakih Hadis Riwayat Al-Bukhari Nomor 44 Dan Hadis Muslim Hadis Hadis Riwayat Muslim Nomor 193 Yang Artinya Dari Anas Dari Nabi Sallallahu Alayhi Assalam Beliau Bersabda Akan Keluar Dari Neraka Orang Yang Telah Mengucapkan La Ilaha Illallah Dan Di Dalam Hatinya Ada Kebajikan Seberat Satu Bici Gandum Kemudian Ada Hadis Lagi Akan Keluar Dari Neraka Orang Yang Telah Mengucapkan La Ilaha Illallah Dan Di Dalam Hatinya Ada Kebajikan Seberat Satu Bici Gandum Dan Akan Keluar Dari Neraka Orang Yang Telah Mengucapkan La Ilaha Illallah Dan Di Dalam Hatinya Ada Kebajikan Seberat Partikel Zaroh Dalam Riwayat Lain Disebutkan Iman Sebagai Ganti Dari Kata Kebajikan Ini Mohon Dijelaskan Pak Pemahamannya Aja Pak Karena Al-Quran Itu Larui Bafi Sedangkan Ini Kau Hadisnya Kelihatannya Bertentangan Dengan Al-Quran Terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Coba dibaca Surat Taubah Ayat 22 Surat Al-Ahzab 65 Surat Al-Ahzab Dulu Surat Al-Ahzab Nomor Surat 33 Ayat 65 Jadi Di atasnya Sesungguhnya Allah Melaknati Orang-orang Kafir Dan Menyediakan Bagi mereka Api Yang Menyalah Nyalah Yakni Neraka Mereka Kekal Di dalamnya Selama-lamanya Mereka Tidak Memperoleh Seorang Pelindung Pun Dan Tidak Pula Seorang Penolong Surat JIN Ayat 23 Terima Tidak Akan tetapi Aku Aku Hanya Menyampaikan Peringatan Dari Allah Dan Risalah Dan Barang Siapa Yang Mendorakai Allah Dan Rasulnya Maka Sesungguhnya Baginyalah Neraka Jahanam Mereka Kekal Walaupun Yang Tidak Mungkin Nabi Mengatakan Sesuatu Yang Bertentangan Dengan Koran Maka Kalau Nabi Mengatakan Keluarkan Dari Surga Dikeluarkan Neraka Walaupun Iman Walaupun Sedikit Sedikit Serta Darah Itu Bisa Jadi Bukan Orang Masuk Neraka Dulu Perbandingannya Seperti Surat Al-Imran Coba 103 Itu Surat Al-Imran Ayat 103 Langsung Naja Buat Kurunya Tiba Wazkuru Nirmat Allah Alaikum Idhkuntum A'da Ang Fa'allafa Baina Kulubikum Fa'asbahtum Bin Nirmatihi Ikhwana Wakuntum Ala Syafah Kufratim Minan Nari Fa'ang Kuzakum Minha Kazalika Yubayyin Allahu Lakum Ayatihi La'allakum Tahtatun Ya Dan Ingatlah Akan Nimat Allah Kepadamu Ketika Kamu Dahulu Yang Pada Masa Jahiliah Bermusuh Musuhan Maka Allah Mempersatukan Hatimu Lalu Menjadilah Kamu Karena Nimat Allah Orang Orang Yang Bersaudara Terus Perhatikan Ayat berikutnya Terus Dan Kamu Telah Berada Di Tepi Jurang Neraka Lagi Sekali Lagi Dan Kamu Telah Berada Di Tepi Jurang Neraka Lalu Allah Menyelamatkan Kamu Daripadanya Demikianlah Allah Menerangkan Ayat Ayatnya Kepadamu Agar Kamu Mendapat Petunjuk Kamu Kamu Sudah Ditepi Jurang Neraka Kira-kira Sudah Di Neraka Belum Sudah Amping Jurang Neraka Jadi Neraka Kamu Sudah Ditepinya Jadi kan Seolah-olah Sudah Plung Yang Neraka Ini Ada Neraka Kamu Ditepinya Berarti Kalau Kita Membaca Ayat itu Seolah-olah Orang Sudah Mengkrenk Di Neraka Kemudian Allah Menyelamatkannya Terus Tidak Jadi Kira-kira Itu Peristiwa Di Dunia Atau Di Akhirat Ya Jurang Neraka Kok Masa Di Dunia Yang Adain Neraka Itu Di Akhirat Apa Di Dunia Di Akhirat Tadi Kamu Sudah-dah Di Jurang Neraka Gimana Itu Nah Itu Maksudnya Bukan Orang Itu Sudah Mati Terus Nanti Di Aram Lebun Rokok Masih Di Tepi Jurangnya Berarti Ini Jurang Nyemplung Jurang Berarti Masuk Neraka Kamu Masih Ada Di Tepinya Jadi Belum Masuk Terus Diselamatkan Oleh Allah Itu Rasidam Lebuh Padahal Maksudnya Itu Ketika Kamu Zaman Jahiriah Kamu Selalu Berperang Sehingga Dengan Datangnya Kamu Damai Menyatu Menjadi Bersaudara Kamu Berperang Perang Dalam Keadaan Jahiriah Itu Digambarkan Oleh Allah Seperti Di Tepi Jurang Andai Kata Kamu Mati Saat Itu Kamu Masuk Neraka Diselamatkan Oleh Allah Berarti Kamu Dihindarkan Dari Jurang Neraka Jadi Jadi Diselamatkan Dari Allah Kamu Tidak Mati Dalam Berperang Itu Dalam Jahiriah Tapi Kamu Jadi Orang Islam Kalau Dihartikan Sesuai Dengan Ayat Itu Cocok Di Orang Yang Beriman Walaupun Sebesar Darah Diselamatkan Kamu Dari Neraka Itu Di Dunia Bukan Di Akhir Besok Kalau Sudah Kebacut Nyemplung Neraka Belung Sudah Tidak Akan Keluar Sebelum Ada Masuk Lubang Jarum Kalau Kamu Diselamatkan Dari Neraka Tadi Maksudnya Bagaimana Iman Walaupun Sedikit Bisa Kamu Masuk Surga Terhindar Dari Neraka Gambarannya Ada Suatu Riwayat Pernah Membunuh Orang 99 Terus Tanya Kepada Orang Saya Sudah Terlanjur Membunuh 99 Orang Bagaimana Apabila Saya Bertobat Bisa Terima Kebetulan Yang Ditanya Membunuh Satu Orang Jaduh Sanya Besar Apalagi 99 Tidak Mungkin Orang Seperti Kamu Diterima Taubat Orang Tadi Bunuh Sisan Taubat Sisan Sisan Genep 100 Tapi Setelah Itu Apa Dia Tenang Tidak Masih Bingung Sudah 100 Bisa Diterima Taubat Akhirnya Ketemu Orang Lagi Orang Alim Tanya Saya Sudah Berhancur Bunuh 100 Orang Bagaimana Saya Memperbaiki Diri Apa Taubat Saya Diterima Nah Itu Dibilaskan Oh Bisa Kalau Kamu Bertobat Sungguh Sungguh Berjalanlah Kamu Sana Menuju Tempat Sana Nah Toba Yang Yakin Baru Berangkat Menuju Tempat Untuk Bertobat Untuk Belajar Salat Dari Kafir Mau Menjadi Islam Tadilah Di Jalan Mati Sampai Di Dalam Malaikat Pencatat Kebaikan Keburukan Padu Ya Yang Satu Pencatat Kebaikan Dikata Oh Ini Sudah Mati Di Dalam Islam Ini Yang Satu Ini Belum Sampai Nabi Menerangkan Diukur Jarak Tempuhnya Dari Rumah Dia Ketempat Dia Mati Dan Dari Dia Tempat Mati Ketempat Yang Dituju Itu Lebih Jauh Mana Ternyata Sudah Lebih Dekat Ketempat Yang Dituju Berarti Ini Masuk Surga Sekarang Timbul Pertanyaan Apa Betul Kira-kira Molekate Padu Molekate Padu Molekate Tidak Pernah Padu Terus Apa Betul Molekate Gawa Meteran Diukur Terus Diukur Cedak Itu Maksudnya Kecendurungan Hati Diukur Tadi Dilihat Artinya Untuk Masuk Islam Tadi Apa Cenderungnya Sudah Masuk Islam Apa Hanya Lesannya Ternyata Dia Sudah 100% Mau Masuk Islam Jadi Keberangkatan Menuju Tempat Tadi Memang Mau Jati Orang Islam Taubat Jadi Hatinya Cenderung Kepada Islam Di Jalan Mati Kalau Diukur Imannya Dengan Kafirnya Tadi Banyak Mana Imannya Masih Sedikit Sekali Baru Akan Masuk Islam Baru Perjalanan Itu Mati Dari Ibaratnya Rusido Sholat Baru Akan Menempuh Belajar Sholat Berangkat Mati Selamat Dari Terakhir Itu Maksudnya Iman Walaupun Sedikit Bisa Membebaskan Diri Dari Terakhir Terakhir Iman Sedikit Bebas Terakhir 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 Semua Orang Orang Yang Sudah Di Indonesia Saya Ngakui Sampai Mesti Mujap La Ilaha Ilallah Paling Tidak Ketika Nikah Mesti Sudah Mujap Sudah 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 Masuk Suarga Semua Walaupun Nanti Ada Dewan Rokok Tapi Saya Pernah Mujap La Ilaha Ilallah Jadi Rasalat Rasalat Ditindakkan Zina Barang Tindakkan Ini Wistah Mujap La Ilaha Itu Dusek Pusek Segini Rokok Nah Terakhir Sarko Pertanyaan Dulu Ada Dusek Pusek Segini Rokok Nah Itulah Coba Kamu Pikirkan Banyak Ayat Yang Menerangkan Masuk Terakhir Tidak Mungkin Masuk Nah Ini Orang Yang Tidak Setah Paham Yang Begini Boleh Silahkan Terus Ngecap Sebetulnya Tidak Ingkar Pemahaman Yang Berbeda Kalau Kamu Tidak Mau Merima Pemahaman Semacam Ini Silahkan Saling Menghormati Karena Orang Semakin Lewat Teraka Beragaman Rasa Sungguh Sungguh Pokoknya Saksa Yang Akhir Nah Itu Persis Orang Yahudi Dia Itu Menganggap Bakali Melepun Rokoh Itu Hanya Beberapa Hari Yang Dapat Dihitung Karena Dia Merasa Kekasih Kekasih Allah Saya Nanti Mesti Bakal Masuk Surga Walaupun Harus Lewat Neraka Beberapa Hari Gitu Orang Yahudi Orang Islam Banyak Yang Sependapat Dengan Itu Semua Orang Nanti Masuk Neraka Dulu Baru Nanti Masuk Surga Kamu Berpendapat Itu Silahkan Tapi Saya Anjurkan Seluruh Warga MTA Kalau Ingin Masuk Surga Jangan Mau Lewat Neraka Dulu Lewat Neraka Selaka Kalau Belum Ada Masuk Lubang Jarum Tunggunan Terus Tapi Juga Masih Bisa Kalau Allah Mengendaki Masuk Lubang Jarum Apa Bisa 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 Mula Terus Padahal Belum Adantama Lubang Jarum Itu Maksudnya Tangeh Lamun Yang Satu Memahami Kalau Allah Mengendaki Bisa Kamu Mengikuti Paham Kalau Allah Mengendaki Bisa Melua Yang Satu Maksudnya Tangeh Lamun Silahkan Ikut Itu Sekarang Tenang Dibukti Rasah Udur Ini Padu Sakarmu Yang Sumpan Yang Suar Ya Kalau Kita Serius Kepengen Masuk Surga Serius Jangan Mau Lewat Neraka Maka Allah Juga Mengatakan Surga Itu Dibayar Dengan Sungguh Sungguh Dan Sabar Apa Kira Kamu Masuk Surga Sebelum Allah Melihat Bukti Kesabaran Dalam Mempertahankan Iman Dan Bukti Kamu Termasuk Orang Yang Bersungguh Jihad Di Jalan Allah Melaksanakan Agama Dengan Sungguhan Dan Sabar Menerima Cobaan Sebelum Kamu Mengalami Begitu Apa Kira Kamu Masuk Surga Itu Harus Dipikir Itu Jadi Orang Kemingin Masuk Surga Itu Beragamanya Harus Sungguh Berjuang Semaksimalnya Dan Mau Menerima Kenyataan Yang Ada Dengan Sabar Cobaan Cobaan Gangguan Gangguan Terima Dengan Sabar Nah Itu Baru Kamu Banyak Kasih Surga Itu Bapak Ya Memahamanya Boleh Memahami Itu Silahkan Memahami Begitu Pokoknya Dakat Disini Semua Orang Walaupun Sedikit Wistau Ngomong La Ilaha Ilaha Masuk Surga Itu Bisa Juga Karena Nabi Juga Mengatakan Mangkana Akhiru Kalama Hilah Ilaha Ilallah Dah Halal Jannah Andikata Selamanya Kamu Tidak Salat Tidak Puasa Tidak Sudah Eh Dilalah Haramati Mocok La Ilaha Ilallah Mati Masuk Surga Selamat Dimana Sedikit Iya Enggak Tapi Nek Lawala Oras Salat Rapos Laku Armati Lah Ilaha Ilallah Ini Yang Jangan Sampai 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 Lailah Sudara Begitu Cita-cita Ya Boleh Silahkan Sampai Sampai Armati Lailah Lailah Terus Di Diling Sampai 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 Lailah Lailah Naji Satu lagi Ibu Mari Assalamualaikum Terakhir Yang Sudah Berdiri Jat Tadi Tadi Assalamualaikum Marohmatullahi Barokatuh Saya Dari Ngram B2 Assalamualaikum Marohmatullahi Barokatuh Ibu Hassan Dari Binaan Kendal Pak Ya Mari Yang Ingin kami Tanyakan Ini Sekarang Kami Itu Bermukim Di Gemolong Karena Menungguin Anak Di SMP MTA Di Asrama Kami Mohon Doanya Agar Anak Kami Kerasan Kerasan Kelas Kelas 7 Baru Baru Masuk Alhamdulillah Dari Binaan Kendal Ada Tiga Putri Dua Putra Satu Kami Putra Saya Tanya Sebetulnya Kerasan Tapi Minta Ditungguin Begitu Jadi Sekarang Ibunya Juga Ikut Sekolah Minta Itu Tunggu Ibu Wah Yang Dia Tunggu Ibu Kerasan Yang Jadi Permasalahan Begini Waktu Dari Awal Puasa Itu Saya Mungkin Di Gemolong Itu Tidak Ada Suara Masjid Yang Mengumandangkan Imsa Jadi Merasa Kebingungan Biasanya Dikendal Itu Masjid Itu Rame Dari Imsa Jadi Tahu Kita Imsanya Jam Berapa Terus Kalau Di Televisi Itu Juga Ada Di Gemolong Kami Tidak Ada Televisi Di Asrama Putra Putri Tidak Ada Semua Jadi Dari Radio Persada Itu Kemarin Disiarkan Bahwa Imsa Itu Sama Dengan Adan Subuh Kumandangnya Adan Subuh Padahal Kalau Di Televisi Yang Biasa Saya Lihat Itu Ada Jeda Waktu Berapa Menit Misalkan Apa Sepuluh Menit Atau 15 Menit Tapi Selama Di Ngembolong Ini Saya Juga Mengikuti Radio Persada Jadi Imsanya Nunggu Kalau Sudah Adan Nah Ini Yang Benar Yang Dimana Ustadz Mohon Pendelasannya Yang Kedua Berkaitan Dengan Sabar Itu Tadi Memang Kadang-kadang Kita Mudah Untuk Mengucapkan Kata Sabar Ya Saya Sabar Untuk Menerima Segala Cobaan Tapi Secara Manusiawi Kadang-kadang Kita Juga Beruntak Ustadz Beruntaknya Kok Seperti Ini Yang Saya Terima Yang Harus Saya Terima Begitu Nah Ini Mohon Penjelasannya Bagaimana Implementasi Dari Kesabaran Yang Harus Kita Miliki Terhadap Sesuatu Yang Kita Terima Entah Itu Cobaan Ataupun Apapun Juga Kita Bisa Mengaplikasikan Dalam Kehidupan Kesehari-hari Bahwa Kita Itu Sabar Begitu Mohon Penjelasannya Sebelumnya Kami Ucapkan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Kalau di Medjir saya Tidak hanya Imzak Sahur 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 Barang Ada Medjir saya Jam Dua Tengah Tiga Sahur 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 Jadi Memang Imzak Itu Tidak Ada Imsak Itu Hanya Menahan Diri Maksudnya Itu Baik Memberi Peringatan Imzak 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 Yang Biasa Diucapkan Di RRI Masih Boleh Makan Itu Belum Waktu Subuh Jadi Imzak Itu Masih Belum Tapi Radio MTA Tidak Mengutang Imzak Ada Subuh Ditahan Makan Jangan Makan Lagi Ya Tidak Kalau Ada Subuh Tahan Ini Sudah Dan Jangan Makan Ini Waktu Puasa Maka Kalau Kita Sadar Kita Ingin Berpuasa Orasan Jangan Bungok Bungok Lewat Radio Oh Lihat Jam Subuh Jam Berapa Subuh Itu Jam Setengah Lima Ya Setengah Lima Itu Pokoknya Jam Lima Seperempat Hati-hati Sudah Sentar lagi Subuh Sudah Sentar lagi Puasa Jangan Sentar lagi Setengah Lima Sudah Setengah Lima Iji Makan Sudah Waktu Tahan Subuh Jadi Kita Sendiri Harus Mendisiplinkan Diri Tidak Ada Ketergantungan Dengan Siapapun Kalau Beri Gugah Gugah Perlu Pakai Jam Jam Beker Jam Terdak Kalau Pas Distel Jam 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 Saur Sehingga Berdering Nah Itu Jadi memang Dimjin Kemolong Mungkin Sudah Tidak Pakai Ipsak Ipsak Sudah Sudah Baik Itu Sekarang Yang Benar Bagaimana Ya Sudah Tidak Usah Pakai Ipsak Wipo Ada Subuh Makan Sudah Sebelum Masuk Waktu Subuh Masih Boleh Sebelum Masuk Waktu Subuh Kalau Menurut Hadis Nabi Jarak Antara Subuh Dengan Apa Itu Nabi Kira-kira Membaca 50 Ayat 50 Ayat Al-Quran Baru Masuk Waktu Subuh Menahan Tiri Tapi 50 Ayat Itu Ayat Panjang Panjang Pendek Pendek Tidak Diterangkan Kayaknya Panjang Kalau Ayat Pendek Tentu Waktunya Juga Beda Maksudnya Ada Jedah Walaupun Sedikit Kemudian Masalah Sabar Maka Pengetian Sabar 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 Artinya Tetap Berusaha Menahan Tiri Untuk Bisa Melaksanakan Taat Kepada Allah Apapun Yang Terjadi Apapun Risiko Yang Dihadapi Saya Akan Berusaha Maksimal Ini Perintah Allah Harus Saya Laksanakan Itu Namanya Sabar Yang Kedua Akan Berusaha Maksimal Bisa Menghindari Larangan Allah Sekalipun Dikucilkan Sekalipun Dicasimaki Sekalipun Ditekan oleh Manusia Larangan Allah Harus Saya Tinggalkan Sekalipun Manusia Memaksa Untuk Mengikuti Kalau Seorang Sabar Apapun Yang Saya Tetap Akan Meninggalkan Karena Larangan Allah Jadi Maksudnya Sabar Itu Tetap Bertahan Melaksanakan Perintah Allah Tetap Bisa Bertahan Menghindari Larangan Allah Dan Tetap Bisa Sabar Dalam Arti Kona'ah Menerima Kenyataan Yang Ada Karena Melaksanakan Perintah Allah Akhirnya Dibencirkan Tangganya Diterima Dengan Senang Hati Tidak Terus Beruntak Tidak Emang Diberuntak Siapa Ya Tetap Bertahan Dalam Hal Ini Tahu Bahwa Apa Yang Saya Terima Ini Tidak Senang Sebetulnya Yang Dibekinikan Tapi Allah Mengatakan Apa Yang Menjadikan Kamu Tidak Suka Oh Dibarik Itu Mungkin Ada Baiknya Buat Kamu Sehingga Menerima Kenyataan Yang Ada Diterima Dengan Kona Menerima Kenyataan Yang Ada Tidak Mengeluh Tidak Ada Rasa Beruntak Tidak Ada Seolah Tidak Terima Dengan Kenyataan Ini Itu Sabar Namanya Jawaban Yang Ada Diterima Dengan Senang Hati Itulah Pengertian Sabar Ya Baik Waktunya Sudah Habis Ya Ibu Saya Rasa Cukup Sekian Ini Ada Satu jawaban Pertanyaan Dari Papua Ini Lewat Internet Dalam Satu Hadis Disebutkan Bacaan Rukuk Subhanallah Rabial Adin Sebanyak Tiga Kali Dalam Hadis Lain Dini Seorang Pemuda Membaca Tasbih Dalam Rukuk Dan Sejujurnya Sebanyak Sepuluh Kali Mohon Dijelaskan Jadi Ini Membaca Rukuk Subhan Rabial Hadim Subhanah Rabial Hadim Sujudnya Subhanah Rabial Allah Sepuluh Kali Boleh Jadi Satu Sampai Sepuluh Kali Boleh Sebanyak Banyaknya Membaca Sepuluh Kali Hadis Yang menerangkan Membaca Lebih Dari Sepuluh Kali Saya Belum Menemukan Kalau Sepuluh Kali Betul Mau Baca Tiga Kali Juga Boleh Paling Banyak Kamu Baca Sepuluh Kali Sepanah Rabial Hadim Sepanah Rabial Hadim Kalau Ruko Kalau Sejud Sepanah Rabial Alam Ini Sudara Kliwon Di Papua Ini Jawaban Saya Kemudian Dari Gunawan Sudara Gunawan Di Malaysia Bagaimana Kalau Berkumur Wudhu Ketika Puasa Selama Ini Karena Takut Batal Batal Saya Tidak Berkumur Ketika Wudhu Ya Kamu Ya Mesti Tau Sikatan Barang Ini Kumur Wadi Apa Kumur Sikatan Tanpa Air Boleh Berkumur Boleh Gosok Gigi Boleh Nanti Baunya Hilang Nabi Mengatakan Bau Mula Terang Puasa Lebih Harum Daripada Kesturi Mula Jembok Gosok Ben Keting Boleh Jadi Berkumur Dalam Puasa Boleh Gosok Gigi Pakai Apa Itu Pepsoden Juga Boleh Rasanya Kan Manis Mulan Jembok Pangan Kalau Rasanya Manis Tapi Untuk Gosok Gigi Tadi Boleh Manis Dan Bok Pangan Batal Tidak Boleh Kalau Gosok Gigi Boleh Kemudian Salam Untuk Ustadz Dan Peserta Diatagi Salam Untuk Kita Semua Dari Sudara Kita Yang Ada Di Aceh Jambi Gombong Banjarbaru Kalimantan Selatan Balai Hari Angsana Angsana Itu Mana Kalimantan Angsana Batu Licin Palangkaraya Kutai Timur Lombok Tembak 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 Pura Dan Papua Ini Semua Mengikuti Kegiatan Kasian Angkat Bagi Kita Langsung Dari Internet Dari Para Bula Mereka Mengikuti Kirim Salam Buat Kita Semua Salam Kembali Pada Selamat Nah demikianlah para pemirsa nasihat dari Ustaz Dr. Andes Ahmad Sukino yang masih relevan untuk kita dengarkan kembali. Semoga dapat menjadi peringatan untuk kita semua. Terima kasih.